Oke, rekaman sudah jalan. Saya buka dulu ya Pak ya. Iya Bu. Oke, halo selamat siang teman-teman. Mungkin banyak dari teman-teman yang dari Trader Saham Zaman Now, mungkin juga dari nasabah Pak Gita. Selamat siang semuanya. Selamat merayakan Isra Mi'raj bagi teman-teman yang merayakan. Selamat siang ini kita akan membahas tentang seluk-beluk atau lebih dalam tentang IPO, Initial Public Offering atau penawaran perdana pada saham. Nah, kali ini kita punya narasumber yaitu Pak Gita dari Henan Putri Sekuritas. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kali ya Pak Gita ya. Boleh, Bu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Oke, silakan Pak. Ini saya udah itu ya? Udah bisa nge-share ya? Bisa, bisa Pak. Oh, udah. Oke. Oke, halo Bapak-Ibu semua. Senang sekali nih rasanya saya bisa hadir untuk perdana ya di komunitas ini. Ini akan nantinya membahas terkait dengan strategi pemilihan saham IPO atau biasa kita singkat dengan SPIPO sih kalau bahasa kaminya di sekuritas. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri nih Bapak-Ibu. Saya ini dari Henan Putri Sekuritas. Nama saya Gita Muraza. Kebetulan saya udah di market itu dari tahun 2015. Nah, sedikit bicara tentang saham, khususnya saham IPO. Dulu, dulunya sejarah saham IPO itu untuk pemesanan itu kita harus melakukan secara manual nih, Bapak-Ibu. Dan Bapak-Ibu itu harus memiliki akun di rekening efek sebagai underwriter-nya. Apa sih itu underwriter dan apa sih cara untuk pendaftarannya tadi? Nah, kita akan bahas di sini, Bapak-Ibu. Oke, langsung saja. Untuk pertama, itu saya akan menyampaikan terkait dengan istilah-istilah apa yang harus Bapak-Ibu ketahui dulu nih, sebelum memilih saham IPO nantinya. Karena ketika Bapak-Ibu tidak mengetahui istilah-istilahnya, terkadang bunyinya hampir sama seperti book building dan offering gitu kan, atau best effort gitu. Nah, langsung saja. Saya akan lanjut dulu ke pengertiannya. Nah, untuk IPO itu sendiri merupakan suatu proses penawaran umum nih, Bapak-Ibu, yang mana dulunya perusahaan-perusahaan tersebut berbentuk tertutup, akan melepaskan sahamnya di market, jadi endingnya itu mereka akan jadi perusahaan terbuka. Konsekuensinya apa? Ketika suatu perusahaan itu telah menjadi perusahaan terbuka, maka mereka wajib memberikan laporan keuangan kepada masyarakat luas, memberitahukan terkait dengan bagaimana si ekspansi ke depannya, gitu. Nah, mereka harus siap dengan hal itu, gitu. Nah, untuk sejarahnya, IPO ini sendiri seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dulunya jika Bapak-Ibu ingin melakukan pembelian saham IPO, itu prosesnya cukup ribet. Kalau menurut saya, dan saya pun pernah membeli saham IPO sebelum adanya elektronik IPO. Nah, kita yang pertama itu harus membuka account di rekening sekuritas yang berkaitan dengan underwriter-nya. Jadi underwriter-nya misalkan penjamin emisi utamanya itu sekuritas A, kemudian penjamin emisi lain-lainnya itu ada tiga, yang A, kemudian B, C, dan D, gitu. Nah, Bapak-Ibu harus punya minimal salah satu dari sekuritas tersebut. Nah, tapi sejak tahun 2021, nah, saya itu menerbitkan yang namanya sistem elektronik IPO. Namanya itu elektronik Indonesia public offering. Bedanya kalau IPO itu kan inisial public offering, ya, Bapak-Ibu. Sedangkan kalau untuk AIPO, itu elektronik Indonesia public offering. Yang mana pemesanan ini untuk mempermudah nasabah, nih. Mempermudah investor nantinya, jika ingin melakukan pemesanan saham IPO, itu bisa melalui website yang telah saya tuliskan di bawah itu, di http.eipo.com. Nah, di situ sudah lengkap ada yang namanya prospektusnya, perusahaan apa itu, bergerak di bidang apa, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian plusnya di AIPO, Bapak-Ibu nggak perlu lagi nih, harus buka account di underwriter-nya. Nggak mungkin kan, misalkan ada dalam seminggu, ada empat, sorry, dalam sebulan ada empat perusahaan yang IPO. Kemudian Bapak-Ibu ingin beli nih, keempat-empatnya contohnya. Nah, dari empat emiten yang pengen IPO tersebut, mereka memiliki underwriter yang berbeda. Otomatis setiap bulan Bapak-Ibu harus buka account, buka account lagi, nah kayak gitu kan. Ini memudahkan kalau untuk AIPO, memudahkan Bapak-Ibu dalam melakukan pemesanan saham-saham tersebut. Oke, lanjut. Kemudian ada istilah-istilahnya Bapak-Ibu, yang perlu Bapak-Ibu ketahui, di sini saya ringkas aja nantinya. Yang pertama itu, yang tidak kalah penting yalah prospektus. Prospektus itu sebagai rapor, atau sebagai laporan dari sebuah perusahaan tersebut. Bukan hanya laporan keuangan ya, laporan yang menggambarkan perusahaan ini, yang awalnya berupa PT tertutup, perseroan tertutup, akan menjadi perseroan terbuka, atau TBK. Nah, bagaimana terkait manajemennya, faktor resikonya, kemudian ekuitas laporan keuangannya, sudah diauditkah, atau belum, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan prospektus. Prospektus ini adanya nanti di website IPO, Bapak-Ibu. Di website IPO itu ada. Nah, mungkin untuk lembarannya itu sekitaran 200-300an ya. Dan sebagian nasabah mengeluhkan hal itu. Bapak, saya harus baca ini sedetail mungkin, atau gimana? Nah, akhirnya saya menyampaikan kepada nasabah, Bapak nggak perlu baca sedetail mungkin, karena di sini kita punya trik dan triknya. Bagaimananya, nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Kemudian, apalagi istilah yang harus kita ketahui, selain prospektus, nah, selain prospektus itu ada yang namanya underwriter, Bapak-Ibu. Jadi, sebuah perusahaan jika ingin melakukan IPO atau listing di bursa, mereka wajib memilih salah satu underwriter. Minimal itu satu. Nah, underwriter itu bisa dari bank konversial, atau bank investasi, atau perusahaan pialang. Biasanya sejauh ini yang handle itu perusahaan pialang. Nah, perusahaan pialang itu apa ya? Kayak sekuritas, gitu ya, Bapak-Ibu. Kemudian di situ, di underwriter tadi, mereka punya komitmen. Komitmen itu semacam kesepakatan nantinya antara si underwriter dengan si perusahaan atau si emiten. Kesepakatannya apa saja? Di sini ada dua, Bapak-Ibu. Yang pertama itu best effort commitment. Maksudnya apa? Jika nanti saham yang dilakukan IPO tersebut ketika dilempar ke market di masa book building, offering, itu nggak ada peminat nih, atau peminatnya itu kurang. Misalkan dari 10 juta lembar saham yang dilemparkan ke market atau ditawarkan ke market, yang laku itu cuma 7 juta saham. Berarti ada minus 3 juta saham lagi yang belum laku. Nah, ini mau dikemanain? Pertanyaannya di situ, persoalannya di situ. 3 juta saham lagi mau dikemanain? Kalau 7 juta saham tadi udah diambil oleh investor yang mesen. Nah, disitulah perannya, kalau best effort commitment, maka dia bisa mengembalikan, atau underwriter tadi, mengembalikan 3 juta saham tadi ke emiten tersebut, atau ke perusahaan tersebut. Gitu, Bapak-Ibu. Kemudian, yang kedua selanjutnya ada namanya full commitment. Full commitment ini gimana? Jika kondisinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, misalkan saham tersebut hanya laku, dari 10 juta lembar saham yang ditawarkan, hanya laku 7 juta. Lalu 3 juta-nya mau gimana? Jika memakai sistem full commitment, maka 3 juta tersebut harus dihandle oleh si underwriter sendiri. Pastinya underwriter udah siap dengan hal itu. Karena dua perjanjian ini akan bisa dijalankan kalau kedua pihak menyepakatinya dengan konsekuensinya tersendiri. Gitu, Bapak-Ibu. Oke. Selanjutnya, itu ada yang namanya book building dan offering. Nah, ini perlu Bapak-Ibu catat nantinya. Mungkin nanti saya bisa bagikan slide-nya ini. Book building dan offering. Jangan sampai ketukar nih, Bapak-Ibu. Terkadang, di praktek di lapangan, banyak nasabah yang masih kebingungan. Karena di bagian book building dan offering itu, bedanya beda-beda tipis. Nah, ketika lewat book building, ya otomatis mereka harus pesan di offering. Gitu. Nah, book building itu apa? Book building itu bisa kita sebut dengan masa penawaran awal. Masa penawaran awal ini, kalau bisa diilustrasikan kayak sistem sebuah harga tersebut belum disepakati. Jadi, misalkan seperusahaan A ingin melakukan IPO di kisaran harga 200 lembar per saham sampai dengan 350 rupiah per lembar saham. Berarti ada range harganya. Nah, Bapak-Ibu jika memesan di masa book building, Bapak-Ibu bisa input sesuai dengan range harganya. Jadi, boleh di atas 200, boleh 210, boleh 250, dan maksimal itu di angka 350 tadi. Jadi, di dalam range harga tersebut. Nah, nantinya gimana? Nantinya dari keseluruhan request investor, itu akan diformulakan untuk terciptanya yang namanya harga dari efektif, yang akan dijadikan harga untuk di offering. Gitu, Bapak-Ibu. Nah, di masa book building, ada beberapa case. Misalkan, Bapak-Ibu memasukkan harga, contoh dari perusahaan A tadi, 200 sampai 350 rupiah per lembar saham. Bapak-Ibu ingin pada saat pemesanan di book building, memasukkan harga di 200 rupiah per lembar saham. Berarti harga paling bawah ini, Bapak-Ibu. Nah, harga paling bawah. Nah, kalau misalkan pada saat penjatahan di akhir, itu harga yang ditetapkan, harga yang ditetapkan itu ialah harga 250 rupiah. Jadi, Bapak-Ibu pesan di 200, tau-tau harga yang ditetapkan 250 rupiah. Otomatis, Bapak-Ibu nantinya akan diberikan konfirmasi, apakah Bapak-Ibu setuju dengan harga ini, dengan konsekuensi Bapak-Ibu menambah dananya. Pastinya, karena awalnya kan cuma 200 rupiah per lembar saham, berubah menjadi 250, karena kesepakatan awal itu lebih banyak memilih di 250. Nah, kalau Bapak-Ibu setuju, nantinya bisa diklik di menu EIPO, tinggal centang gitu ya, setuju. Dan Bapak-Ibu tinggal menambahkan dananya di RDN Bapak-Ibu masing-masing. Kalau tidak setuju, nggak perlu diklik, nggak perlu diapa-apain, dihiraukan saja. Nah, di sini perannya penting, Bapak-Ibu. Ketika Bapak-Ibu sudah memesan, tau-tau di masa book building, Bapak-Ibu sudah pesan di masa book building, tapi lupa melakukan klik tadi atau konfirmasi tadi. Ya, dengan berat hati sih, nggak bisa diulang lagi, Bapak-Ibu. Karena itu memang sudah konsekuensinya, Bapak-Ibu nggak dapat penjataan pada saat itu. Meskipun Bapak-Ibu sudah memesan nih, di masa book building, sudah nunggu masa offering-nya, tau-tau di penjataan, eh, kelupaan. Kelupaan nih, buat nge-klik yang satu itu saja. Bapak-Ibu nggak dapat apa-apa. Sering kejadian ya? Nah, banyak sih investor yang sering kejadian di case yang tadi. Karena nggak, yang pertama mungkin karena belum terlalu banyak edukasi terkait hal ini. Kemudian nggak di reminder lagi oleh sekuritasnya. Kebanyakan seperti itu. Nah, kalau saya sih khusus yang di Henan, itu kita selalu reminder bagi yang book building, bahkan saya chat secara personal atau saya telepon, Bapak-Ibu setuju nggak dengan harga segini? Nanti dengan alasan-alasan sebagai berikut, kenapa harganya bisa naik, gini-gini-gini, saya akan jelaskan. Kalau setuju, silakan centang. Kalau tidak setuju, tidak usah diapa-apain, dibiarkan saja. Nah, itu untuk masa book building. Ini berlaku juga jika case-nya kayak gini, Bapak-Ibu. Tadinya Bapak-Ibu mesen di harga 200 per lembar saham. Ingat, 200 per lembar saham. Tapi, sewaktu book building, sewaktu offering dan penjatahan, harga yang disepakati itu tetap 200. Berarti kan sama dong ceritanya. Nggak ada perubahan dong. Nah, apakah harus centang? Di sini harus, Bapak-Ibu. Tetap harus centang. Karena, yang namanya di book building, itu wajib konfirmasi dari nasabah. Makanya kalau di book building itu, nasabah kebanyakan nggak terlalu berminat sih, Bapak-Ibu. Karena terlalu lama, duitnya terlalu lama ditahan, kemudian harus centang lagi, kalau kelupaan di mana, dan harganya belum pasti. Masih dalam proses tawar-menawar. Nah, itu untuk book building, atau masa penawaran awal. Yang namanya masa penawaran awal, ini lebih dulu dibandingin yang offering atau yang di bawahnya. Selanjutnya, kita masuk ke offering nih, Bapak-Ibu. Offering itu masa penawaran umum. Masa offering, itu bisa dilakukan ketika telah jatuhnya efektif dari OJK. Efektif OJK itu maksudnya gini, ketika telah disepakati, telah diterbitkannya suatu ketetapan dari OJK, dari harga book building tadi, yang dari range 200 sampai ke 350, disepakatinya misalkan di 250, dan OJK misepakati itu, berarti harga di offering itu 250 rupiah per lembar saham. Nah, di offering sendiri, itu nggak ada lagi, Bapak-Ibu. Semacam range harga, nggak ada lagi. Bapak-Ibu harus memilih, mau beli atau tidak. Hanya itu saja. Nggak ada memilih harga, karena harganya sudah ditetapkan 250 rupiah per lembar saham. Jadi, kalau Bapak-Ibu pengen beli, oke, silakan input beli, tapi kalau tidak, hiraukan saja. Lalu, terkait centang tadi, Bapak-Ibu nggak perlu lagi centang-centang kalau di offering. Karena di offering itu harganya satu. Kalau di book building, harganya tadi masih di range, kadang nasabah ada yang mesen di harga lain. Jadi, kita harus konfirmasi lagi. Meskipun kita dapat di harga yang kita inginkan, kita harus konfirmasi lagi. Tapi, kalau di offering, itu nggak perlu konfirmasi, Bapak-Ibu. Karena konfirmasinya itu di awal. Ketika Bapak-Ibu sudah setuju di harga 250, oke, 250 per lembar saham, oke, silakan ambil. Dan tinggal tunggu pencetahannya, lalu yang pastinya stand-by-kan dana nantinya. Gitu, Bapak-Ibu. Ini perlu dicatat book building dan offering tadi. Lanjut. Di sini ada lagi nih, Bapak-Ibu, yang nggak kalah penting juga. Namanya itu allotment. Allotment ini ialah penjatahan. Kenapa dibilang penjatahan, Bapak-Ibu? Terkadang gini, ada kondisi di mana saham yang dilempar ke market atau saham yang diedarkan ke masyarakat luas, itu jumlahnya tidak mencukupi, Bapak-Ibu. Jadi, peminatnya terlalu banyak nih. Ini berkaitan dengan supply and demand. Nah, peminatnya terlalu banyak, sedangkan barangnya cuma segitu. Misalkan barangnya cuma 10 juta lembar. Peminatnya itu sampai 100 juta lembar. Otomatis bisa over-subscribe dong. Over-subscribe bisa 10 kali lah kalau kayak gitu ya. Nah, lalu apa langkahnya? Langkahnya kayak gini. Bisa jadi status nantinya di EIPO, Bapak-Ibu, D.I.I.P.U. Bapak-Ibu itu allot it. Allot it itu artinya order saham investor yang masuk dalam kuota penjatahan sesuai dengan jumlah pesanannya. Order saham yang masuk itu sesuai. Misalkan Bapak-Ibu mesennya cuma, kalau misalkan di angka 50 juta rupiah nih, tahu-tahu pas diberi penjatahan, Bapak-Ibu dapat sebanyak itu. Berarti 100 persen dong. Nah, segitu dapatnya dinamakan allot it. Kemudian yang kedua, ada namanya allot it with a scale back. Itu namanya artinya, maksudnya investor itu mendapatkan jatah namun tidak full, kayak yang tadi. Bapak-Ibu pesen 50 juta, eh, tahu-tahu karena over-subscribe-nya 10 kali lipat, yang diamanakan dan dikasihkan oleh pihak emiten, cuma 10 persennya saja. Yaitu 5 juta. Nah, itu. Berarti dapatnya cuma 10 persen. Atau kondisinya not allot it. Nah, ini berarti ada suatu waktu tertentu yang mana penjataan saham itu, karena mungkin dari jumlah pemesanan kita terlalu sedikit, misalkan cuma pesen 100 ribu rupiah. Bisa? Bisa. Kalau Bapak-Ibu bertanya, apakah bisa? Bisa. Karena minimal pemesanan itu satu lot. Minimal pemesanan itu satu lot. Cuma karena satu lot kan, terkadang dari pihak emiten juga akan mempertimbangkan. Yang lebih diutamakan yang mana dulu nih. Nah, gitu sih untuk not allot it. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit strateginya Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalkan posisinya itu, Bapak-Ibu memesan didapatnya itu allot it, atau 100 persen, Bapak-Ibu jangan senang dulu. Karena apa? Karena kondisi seperti ini itu kondisi yang berbahaya bagi kita sebenarnya. Nah, kenapa berbahaya, Pak? Bukannya bagus kalau cuannya lebih banyak. Nah, kenapa berbahaya? Saya jelaskan gini. Ketika permintaan itu dipenuhi semua, atau kue ini, misalkan kita mau beli kue ini. Kita mau beli kue, kue itu ada 10. Nah, kita beli 10. Tau-tau dikasih semua nih. Mulai dong kecurigaan. Yang lain emangnya nggak beli ya. Yang lain emangnya nggak minat ya dengan kue ini. Nah, ketika yang lain nggak minat, berarti saya dong sebagai penghandlenya, atau yang sebagai pengegangnya gitu. Yang akan gerakannya berarti saya dong. Nah, itulah muncul kekhawatiran ketika dapatnya 100 persen. Hal ini telah terjadi di salah satu emisi. Keputus ya suara Pak Gitra ya? Atau di tempat saya aja ya yang keputus? Di tempat teman-teman gimana? Iya, keputus. Keputus, Mbak. Kami putus juga, Mbak. Ini emang Gitra aja. Iya, oke. Koneksinya berarti ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke. Oke, kita tunggu dulu Pak Gitra-nya lagi log out. Mungkin sebentar lagi akan login supaya internetnya lebih stabil. Oke, Mbak Riska. Siap. Oke, gimana nih teman-teman? Udah mulai paham tentang IPO? Kita udah masuk ke tadi mulai dari istilah-istilahnya ya. Ada tentang prospektus, kemudian penjelasan IPO dulu kayak gimana. Dulu IPO itu nggak kayak sekarang. Jadi, sekarang misalkan kita cuma punya satu sekuritas misalkan ajaib. Nah, misalkan nih kalau dulu IPO itu kalau underwriter-nya bukan ajaib, kita nggak bisa pesen. Nah, kalau jaman sejak 2021 itu kita udah bisa pesen IPO dengan sekuritas apapun, tetapi dengan cara masuknya ke e-IPO, ke website-nya e-IPO. Kemudian rangkuman yang kedua itu ada kesepakatan dari pihak underwriter. Jadi, underwriter itu kayak pihak penanggung jawabnya gitu loh. Jadi, misalkan nih kayak kemarin Net TV ya. Net TV itu kemarin underwiternya misalkan sekuritas A gitu. Nah, dari kesepakatan pertama pada saat mereka perjanjian itu ada dua tipe macam kesepakatan. Yang pertama itu ada best effort commitment, yang kedua itu ada full commitment. Nah, kalau yang best effort commitment itu, kalau misalkan IPO-nya itu nggak laku, itu masih bisa dibalikin ke Net TV-nya. Nah, tapi kalau komitmennya itu yang kedua, full commitment, berarti dari pihak underwriter, dari sekuritas A tadi, itu berhak harus membeli sisa dari penawaran yang nggak laku itu. Itu rangkumannya ini sebagian saya bacain buat teman-teman yang ketinggalan. Jadi, biar nyambung ya. Kemudian ada juga periode. Nah, periode pada saat kita IPO itu ada dua. Ada book building, sama periode offering. Oke, sebentar. Saya coba cek telegram dulu. Mau tanya, Bu? Mau tanya? Ya, silakan. Pak Rituan ya, gimana? Kalau untuk underwriter itu kan ada yang full commitment, ada yang dua macam. Kalau misalnya kita mengetahui underwriter-nya full commitment atau gimana, kita tahunya dari mana gitu. Apakah diumurkan atau gimana gitu. Halo, sorry. Saya tuh putus tadinya. Pak Rituan, pertanyaannya saya simpan. Nanti pada saat sesi tanya-jawab, saya akan tanyakan ke Pak Gita ya. Oke, ini barusan selagi nunggu Pak Gita. Jadi, saya barusan ngasih rangkuman nih, Pak. Jadi, apa aja yang tadi udah di bahas. Ini juga beberapa teman-teman ada yang baru join kan. Jadi, biar sedikit nyambung. Nah, kemudian dari Pak Rituan barusan nanya, gimana caranya kita bisa tahu bahwa underwriter itu, dia masuk ke komitmen yang effort, komitmennya, atau ke yang full komitmen gitu. Nah, itu nanti aja dijawabnya pada saat di akhir sesi tanya-jawab aja, Pak. Oke, silakan dilanjut mungkin Pak Gita. Oh, putus lagi ya. Oh, putus lagi ya. Oke, kayaknya keputus lagi. Nggak stabil ya internetnya ya. Oh, udah masuk lagi. Mohon maaf, Bu. Tadi lagi itu. Oke, Pak Rituan ya tadi nanya ya. Iya, Pak Rituan. Mau saya jawab langsung atau gimana? Bagus ya? Terserah sih. Bebas, Pak. Boleh, boleh, boleh. Siap. Pak Rituan, pertanyaannya bagus sekali, menarik sekali. Dari mana nih kita tahu itu full commitment atau best effort? Nah, kita ketahui itu nantinya dari yang namanya prospektus tadi, Pak Rituan. Prospektus yang saya infokan tadi, sekitar 200 sampai 300 halaman. Pastinya Pak Rituan mungkin akan berpikiran dan saya sendiri pun juga akan berpikiran kayak, lah, masa saya baca kayak skripsi ini di setiap kali IPO, begitu kan? Udah kayak dosen penguji dong kita. Nah, nantinya Pak Rituan nggak perlu kayak gitu sebenarnya. Kita akan cari tahu hal-hal mana saja sih yang wajib kita cari tahu dahulu. Jadi kita udah tahu nih, ketika buka prospektus, yang saya cari tahu dulu tanggal book buildingnya tanggal berapa, tanggal offeringnya tanggal berapa, underwriter-nya siapa, kemudian dia best effort atau full commitment, kemudian nantinya berapa persen penawaran sahamnya, itu akan kita cari tahu. Nantinya kita bisa langsung bedah nih, Pak Rituan. Setelah sesi saya menyampaikan ini, saya akan langsung bedah, kita langsung praktek, di bagian mana sih full commitment atau best effort tadi. Gitu, Pak Rituan. Oke, mungkin kita boleh lanjut dulu. Ya, silahkan Pak. Oke, boleh lanjut dulu. Nah, terkait allotment tadi, saya review ke belakang sedikit. Kayak yang nasabah saya tadi, itu ada yang dapat 100%. Nah, itu beliau terlalu bahagia, akhirnya saya sampaikan seperti itu. Jika ini terjadi, solusinya ya, mau tak mau, ibu harus pesen jual di hari pembukaan pertama. Ya, untungnya mereka nurut, beliau nurut, akhirnya jual dari pertama, dan bisa dilihat chartnya GTSI mulai dari listing, dia turun terus. Karena memang nggak ada, peminatnya nggak terlalu sih kalau yang itu. Ini disclaimer on ya, semua saham yang saya sampaikan di sini, Bapak Ibu nggak ada unsur untuk menjelekan, tidak ada juga unsur untuk melakukan pembelian. Jadi Bapak Ibu bisa memilih dengan sendirinya nantinya. Oke, nah, lalu bagaimana nih yang baiknya itu? Misalkan Bapak Ibu nanya nih, lalu yang terbaiknya itu gimana Pak Gita? Nah, nantinya itu kita bisa lihat di slide selanjutnya, bagaimana yang terbaiknya, berapa persen sih yang terbaiknya untuk kita dapatkan. Oke, selain allotment itu ada yang perlu dicatat, tanggal listing. Listing itu adalah hari perdana untuk diperdagangkannya sebuah saham tersebut. Ingat Bapak Ibu, IPO dan listing itu adalah dua hal yang berbeda. IPO itu adalah proses untuk menuju listingnya. Jadi ini proses nih, proses untuk menuju listing. Ketika dia udah listing, namanya itu bukan IPO lagi. Namanya itu sudah saham listing, saham TBK, sudah saham-saham terbuka. Jadi IPO itu untuk proses, mulai dari konsultan hukum pasar modalnya, kemudian cari underwriter-nya, cari notaris-nya, segala macamnya. Itu IPO, rangkaian prosesnya tadi. Dan itu nggak sebentar Bapak Ibu. Misalkan, mungkin Bapak Ibu berpikiran IPO ini hanya makan waktu sebulan. Tidak. Mereka akan rupes dulu, bagaimana nih dengan para pemegang saham, apakah setuju, kemudian nantinya juga akan melakukan pemilihan underwriter siapa, konsultan hukum pasar modalnya siapa nanti. Nah itu diproses kurang lebih ya, bisa jadi makan waktu 6 bulanan. Kalau lancar ya, Bapak Ibu. Oke, Bu Riska mohon maaf, suara saya jelas nggak? Nanti saya takutnya putus-putus. Jelas kok Pak, jelas. Oh jelas, oke siap. Nanti kalau nggak jelas dikabar ya Bu. Iya siap, nanti saya tulis di chat atau saya open mic. Oke siap. Oke. Selanjutnya, nah disini nih, kita masuk strategi. Habis dari pengenalan terkait istilah-istilah, kita masuk dengan strategi. Apa aja sih kiat-kiat kita mencari saham IPO tadi? Nah, di prospektus itu apa aja nih yang mau kita cek? Masa 300-nya kita cek semua? Udah kayak dosen pemimbing seperti yang tadi ya. Nggak mungkin gitu kan, dan makan waktu juga. Jadi, yang perlu Bapak Ibu ketahui itu yang pertama itu public search. Maksudnya disini, saham yang diberikan ke masyarakat atau yang dilempar ke pasaran itu berapa persen sih? Nah, harus diketahui. Menurut analisa saya nih, semenjak saya ikut IPO dari yang sebelumnya belum menggunakan AI IPO, yang liquid itu saham-saham yang dilemparkan ke market itu yang kurang dari 20 persen, Bapak Ibu. Kenapa? Karena gini, kalau semakin banyak saham yang diberikan ke market, diberikan ke public, otomatis mereka kehilangan pengendali saham. Ketika kehilangan pengendali saham, ya saham itu yang gerakkan ya kita-kita aja. Contohnya yang kita-kita gerakin, salah satunya yang lagi hangat-hangat belakangan ini HKMU. Nah, itu penghargaan terbesar buat market. Penghargaan dalam artian masyarakat memiliki 100 persen sahamnya. Sisi negatifnya ialah saling-saling menyalahkan, yaudah, siapa yang mau naikin, enggak ada. Saling nyangkut juga. Karena di market itu, market makers itu penting, Bapak Ibu. Bandar itu penting. Hanya saja bandar itu yang bagaimana dulu. Nah, market makers yang bagaimana dulu. Jangan sampai Bapak Ibu mencari saham-saham yang enggak ada bandarnya, ya percuma. Percuma, sahamnya enggak bakalan liquid, enggak bakalan gerak. Gitu, Bapak Ibu. Jadi, kalau bisa cari saham-saham yang ada market makersnya, dan kita tahu pola market makersnya seperti apa. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Di sini, ini saya capture dari prospektusnya langsung. Kebetulan ini saham yang bakal listing nantinya. Dan saya garis bawahi lagi, ini tidak ada unsur untuk menyarankan beli, hanya saja kebetulan. Karena nantinya akan listing, dan kebetulan dia masih masuk masa penawaran umum. Untuk besoknya, sekarang kan tanggal 1, besoknya masuk penawaran umum. Jadi, kita bahas itu materi-materi yang lagi hangat-hangatnya, Bapak Ibu. Nah, di sini jumlah yang ditawarkan itu ialah sebanyak 877.200.000 saham. Atau, kalau bingung, kita langsung cek saja persentasinya berapa sih? Persentasinya sebanyak-banyaknya 8,06%. Jadi, ini yang bakalan dilepas ke market, Bapak Ibu. 8,06%. Berarti pengendali masih punya sekitar 92%-an saham. 91, sekianan persen-an saham. Berarti masih cocok dengan strategi kita, yaitu di bawah 20%. Kemudian, selanjutnya yang perlu Bapak Ibu lihat ialah nilai nominal saham. Apa yang dimaksud dengan nilai nominal? Jadi, sebuah perusahaan itu ketika ingin diubah menjadi badan hukum atau PT, di depan notaris, nantinya mereka akan melakukan yang namanya modal di-store, modal ditempatkan, sekaligus dengan modal dasarnya. Nah, dari situ akan keluar namanya nilai saham tersebut per lembarnya. Nilai nominal di sini ialah menyatakan bahwasannya nilai per lembar saham sebelum listing, sebelum listing ya, sebelum IPO ini, itu berapa sih dihargain? Di sini, khusus untuk perusahaan ini, ini perusahaannya perusahaan sawit yang akan IPO. Mungkin Bapak Ibu bisa cari nanti, atau nanti kita bedah juga. Nilai nominalnya itu 100 rupiah per lembar saham. Harga penawarannya 470 sampai 605. Nah, ini masih di book building, offering-nya besok. Jadi, artinya gimana? Artinya gini, si pemegang saham sebelum listing, ketika ini listing, mereka sudah untung. Contoh, kalau misalkan, ya bener, Bapak Zai Kurnia PT Sumber Tani Agung Resorts. Nah, contohnya, misalkan Bapak Ibu sebagai pemegang saham ini dulunya, atau si pemegang saham pengendali dulunya, di harga 100 nih, ketika dia listing di hari pertama, kalau misalkan harganya itu 470, pemegang saham pengendali itu sudah untung hampir lima kali lipat. Belum dihitung arah, ya, ini kita masih ngitung harga open-nya aja. Open di 470, mereka sudah untung 4 kali lipat. Gimana? Gimana nggak menggiurkan nih IPO? Kenapa sih perusahaan-perusahaan itu pengen IPO yang menggiurkan? Karena luar biasa sekali dampaknya. Nah, itu. Nah, kemudian, Bapak Ibu perlu ketahui lagi, semacam tanggal, disini ada nilai emisi juga, itu nggak perlu dihiraukan. Kemudian, ada tanggal efektif. Tanggal efektif ini tanggal dari OJK sendiri. OJK itu menyetujui untuk offering itu di tanggal berapa dan di harga berapa. Nah, ini kita belum tahu nih harga berapa nih di offering-nya. Mungkin besok kita sudah mengetahui sumber Tani Agung ini harga berapa. Nah, disini ada namanya perkiraan tanggal pencatatan saham. Nah, perkiraan tanggal pencatatan sahamnya itu diperkirakan tanggal 10 Maret 2022. Ini untuk listing-nya. Hari pertama dia diperdagangkan. Oke, saya review dari sini. Yang perlu, Bapak Ibu, tekankan sekali ialah carilah saham yang di bawah 20%. Yang dilempar ke publik itu di bawah 20%. Gitu sih kalau saya. Nah, selanjutnya. Oke. Nah, strategi selanjutnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengetahui ini yang tadi, contohnya. Contoh untuk saham yang dilempar ke publiknya berapa? Cuma 8%. Di sini bisa saya tandain. Di sini cuma 8%. Oke. Yang merah itu 8,06%. Nah, kemudian pemegang saham-pemegang saham lainnya otomatis terdilusi. Karena mereka melakukan IPO dan saham-saham tersebut menjadi milik publik nantinya. Nah, kemudian lanjut. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada hal yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan allocation of funds. Maksudnya apa? Ketika perusahaan itu IPO, Bapak Ibu, pastinya mereka butuh dana. Nggak mungkin perusahaan IPO nggak butuh dana. Pastinya mereka butuh dana. Yang jadi persoalan di sini, kebutuhan dananya untuk apa sih? Apakah untuk bayar hutang atau untuk ekspansi? Dimana-mana cuma dua, Bapak Ibu. Nanti dari dua itu ada penjabarannya. Hutangnya hutang apa? Hutang obligasika, pelunasan korporat bonka, atau lain sebagainya. Kalau ekspansi pun ada penjabarannya. Apakah nanti akan nambah armada, atau nambah dermaga seperti perusahaan ini, atau memperluas wilayah, seperti itu. Cuma dua itu. Apakah untuk ekspansi, atau untuk bayar hutang? Nah, yang baik itu, atau yang bagus itu, ialah perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO, itu untuk ekspansi, Bapak Ibu. Bukan untuk bayar hutang. Contohnya, bisa dilihat di sini, di perusahaan yang kita ambilkan contoh ini, kebetulan, ini hanya kebetulan, Bapak Ibu. Dari prospektus perusahaannya, 100% itu digunakan untuk ekspansi. Jadi tidak ada pembagian untuk bayar hutang. Jadi, perusahaan yang IPO itu bisa saja dibagi, misalkan 60% untuk ekspansi, 40% untuk bayar hutang. Atau kebalikan, 60% untuk bayar hutang, 40% untuk ekspansinya. Persentase tadi itu tergantung, bisa dibolak-balik sih, Bapak Ibu. Nah, kebetulan untuk contoh saham ini, bagusnya, itu 100% untuk ekspansi. Ini kita bisa baca, nantinya, dana yang akan diperoleh dari penawaran umum, penawaran umum perdana saham ini, setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan digunakan untuk, yang pertama, A, sekitar 54% akan digunakan untuk pembangunan refinery dengan kapasitas 2000 MT, CPO, per hari. B, membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023. Oke, di situ kita sudah kelihatan. Berarti dia akan melakukan pembangunan untuk penampungan, penampungan CPO-nya. Kemudian yang B, sekitar 23% dari dana IPO tadi, hasil IPO tadi, akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dermaga. Membutuhkan waktu sekitar 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada tahun 2023. Kemudian yang terakhir, sekitar 23% juga, dari hasil dana IPO akan digunakan untuk tangki timbun dengan kapasitas 35 ribu MT, membutuhkan waktu 22 bulan. Penyelesaiannya Oktober 2023. Menarik di sini. Selanjutnya, apalagi strategi kita, setelah kita mengetahui hal-hal tadi. Nah, baru kita masuk di financial report, di laporan keuangan perusahaan tersebut. Penting? Penting. Karena apa? Karena laporan keuangan itu penting bagi kita. Kita saja pribadi kita sebagai seorang manusia, pasti kita butuh laporan keuangan kita per bulan untuk diri kita sendiri. Apalagi perusahaan yang mau IPO, yang mau menyelenggarakan semacam perhelatan untuk masyarakat luas, pastinya mereka harus memberikan laporan keuangan yang betul-betul telah diaudit kepada masyarakat luas. Nah, di sini apa saja yang perlu Bapak-Ibu ketahui dulu, yang penting-penting yang intinya, itu cek di bagian aset lancarnya, Bapak-Ibu. Ini dapat kita ketahui di mana? Di prospektus nantinya. Cek bagian aset lancarnya, apakah bertumbuh enggak dari tahun ke tahun? Di bawah itu ada kode bintang, itu tidak diaudit. Berarti yang untuk tahun 2021 belum diaudit. Ini bukan tidak diaudit, dalam artian ini belum diaudit. Sewaktu prospektus ini dimunculkan, belum ada auditnya. 30 September 2021. Cuma, secara garis besarnya, kalau kita tarik dari 2018, aset lancarnya itu sekitar 531 miliar. Ini adalah miliar ya, Bapak-Ibu. 531,905 miliar. Itu 2018. 2019 ada peningkatan, sekitar 1T. 2020 ada sedikit penurunan. 2021 ada peningkatan lagi. 2021 Septembernya ada peningkatan lagi. Kalau dibilang sih, masih oke lah ya, kalau untuk aset lancarnya. Nah, kemudian apalagi nih, dari laporan keuangannya yang perlu kita ketahui, kalau disini untuk aset lancar aja, yang perlu kita ketahui lagi ini, target kita, Bapak-Ibu. Sorry. Terkait dengan laporan laba rugi. Nah, yang mananya sih yang harus kita ketahui? Yang harus kita ketahui itu, laba tahun berjalan. Nantinya, Bapak-Ibu tuh harus lihat dulu nih, laba tahun berjalannya menurun atau naik? Meningkat atau malah menurun gitu? Kita tarik lagi, tiga tahun terakhir sih biasanya. Nah, 2018, 10,316 miliar. Oke. Ini 100, kemudian di 2019 naik signifikan 197 miliaran. Nah, sampai di tahun 2021, di September, ini baru September ya, itu sekitar 804 miliaran, Bapak-Ibu. Peningkatannya cukup signifikan sih, apalagi dengan, karena ini bergeraknya di bidang CPO juga, dalam satu tahun belakangan ini kan CPO lumayan jor-joran ya, apalagi belakangan ini banget nih, baru beberapa hari ini, diakibatkan karena sentimen politik antara Rusia dengan Ukraina, CPO naik gila-gilaan. Mungkin Bapak-Ibu pada cuan ya, berkait hal ini gitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, di sini nih, pertanyaan dari Bapak tadi, terkait dengan underwriter-nya. Kita lihat terkait full commitment itu di mana? Terkait full commitment itu ada di bagian underwriter tadi, di prospektus bagian underwriter. Di sini dijelaskan bahwasannya, penjamin pelaksana emisi, dan para penjamin emisi efek, yang namanya tercantum di bawah ini, menjamin secara kesanggupan penuh, atau dalam hal full commitment, terhadap sisa saham yang ditawarkan, yang tidak dipesan dalam penawaran umum saham perseruan. Nah, kenapa saya sampaikan di sini, pastikan penjamin emisinya full commitment? Karena gini, Bapak-Ibu, full commitment itu penting. Bagi saya itu penting, karena itu bentuk pertanggung jawaban dari underwriter atau sekuritas yang telah melakukan penjaminan tadi, untuk menjaga harga ini nantinya. Itu akan berkaitan ke situ nantinya. Nah, itu tergantung. Kalau hal itu biasanya di belakang layar, mereka nggak akan sampein di prospektus. Misalkan, contoh, perusahaan ini mau dijagain, ini mungkin di luar konteks ya, Bapak-Ibu, tapi ini fakta di lapangan. Perusahaan yang mau IPO nanti mau dijagain gimana? Apakah dua kali arah? Tiga kali arah? Atau seperti apa? Atau pas lepas market, dia dibuang aja. Tanggung jawab underwriter hilang. Bisa. Atau tanggung jawaban underwriter sampai tiga hari arah? Bisa. Nah, itu tergantung nantinya kesepakatan. Nah, kalau untuk hal itu, untuk hal tadi, itu nggak ada di prospektus, Bapak-Ibu. Kalau hal itu ada di prospektus, mungkin saya pun berani deh ambil utang dulu buat IPO, gitu kan? Karena dia udah dijamin kan tiga hari, gitu. Oh, teculan langsung ya, Pak. Iya, karena hal itu nggak ada di prospektus, kan? Misalkan mereka tiga hari dijamin. Oke, kita main sampai dua hari aja. Berarti hari ketiga kita nggak main lagi, ikutan lagi, gitu. Gitu. Tapi ini nggak ada ya, kalau hal itu nggak ada di prospektus. Oke, lanjut. Nah, ini yang perlu di-note nih, Bapak-Ibu. Perlu dicatat juga nih. Terkait dengan tanggal atau perkiraan jadwal. Perlu digarisbawahi, di sini bukan tanggal pasti ya. Di sini tanggal perkiraan. Mungkin, Bapak-Ibu, ada yang melihat atau ngecek, kenapa sih yang IPO kemarin masih book building juga, padahal tanggal perkiraan efektifnya udah lewat. Ya, karena di sini tanggalnya perkiraan, bukan pasti. Kenapa? Karena ada hal-hal lain yang tak terduga di lapangan, seperti OJK-nya. Mungkin ada yang kekurangan lah, dari yang dianggap OJK mungkin berkasnya kurang, belum bisa diefektifkan, atau gimana. Nah, itu ada country pengunduran. Cuman, meskipun nantinya ada kemungkinan pengunduran, kita tetap harus tahu nih, skenario awalnya gimana. Tanggal-tanggal awalnya itu seperti apa. Ini perlu Bapak-Ibu catat. Bukan perlu sih di screenshot, yang efek yang perlu itu ya, masa penawaran awal, atau kalau misalkan Bapak-Ibu nggak pengen di masa penawaran awal, yang paling penting itu, masa penawaran umum dan penjatahan. Karena case-nya gini, banyak nasabah yang ketika penjatahan, mereka bertanya, Pak, saya udah siapkan dana, tapi kok nggak ditarik ya? Saya tanya lagi, Ibu, dananya siapkannya kapan? Saya baru jual saham tadi pagi, kok siangnya nggak ditarik ya? Nah, jadi gini, saya perlu luruskan dulu. Dana yang harus stand by itu ialah dana yang sudah T plus 0 di RDN, Bapak-Ibu. T plus 0 itu maksudnya gimana? Misalkan Bapak-Ibu seperti ini, Bapak-Ibu itu pengen melakukan pemesanan saham, yang mana tanggal penjatahannya itu tanggal 8 Maret. Kalau misalkan 8 Maret ini kita anggap dia di hari Jumat, 8 Maret itu hari Jumat, tidak ada hari libur untuk menuju 8 Maret, berarti Bapak-Ibu harus jual saham. Misalkan kalau Bapak-Ibu nggak punya case di RDN, berarti harus jual saham. Bapak-Ibu harus jual saham sekitaran tanggal 6. Tanggal 6 itu, 6 Maret, Bapak-Ibu udah harus jual saham, Bapak-Ibu. Karena apa? Karena dana yang kita butuhkan itu T plus 0. Kalau misalkan Bapak-Ibu jual di tanggal 7, itu Bapak-Ibu nggak akan bisa ditarik dana. Karena dana-nya belum ada di RDN. Gitu, Bapak-Ibu. Jadi harus T plus 0. Bagaimana ceritanya kalau misalkan Bapak-Ibu deposit, boleh deposit. Tapi ketika Bapak-Ibu deposit, jangan gunakan dana itu untuk trading dulu. Sampai tanggal penjatahan tadi. Banyak di sini kejadian, nasabah yang udah pesen tau-tau tidak mungkin belum mengetahui atau kurang edukasi. Cuman kalau di-understand, saya selalu edukasi terkait hal ini. Nah, banyak yang nggak naik, atau maksudnya datanya nggak dinaikkan karena dananya memang nggak ada. Nggak ada di RDN. Otomatis, ya kecewa, ya jadikan pelajaran aja. Gitu, Bapak-Ibu. Gitu, perlu dicatat. Perpastikan dananya sudah T plus 0. Kalau punya saham, 2 hari sebelum itu harus jual dan tidak boleh jual-beli saham lagi. Sampai nantinya masa refund. Nah, selanjutnya, apalagi nih, perkiraan tanggal distribusi. Jadi, setelah penjatahan itu ada masa distribusi. Distribusi itu yalah apa? Jadi, nantinya Bapak-Ibu kan sewaktu pemesanan itu ada yang namanya tidak dapat semua, mungkin dapat semua atau yang tidak dapat semua. Yang misalkan tidak dapat semua, itu Bapak-Ibu akan diinformasikan di tanggal penjatahan dan sewaktu pendistribusi akan dikasih tahu. Misalkan dapatnya cuma 10% dari total pemesanan. Seperti itu. Nah, ini perkiraan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, ini tanggal listingnya. Sudah tinggal ready aja, tinggal trading aja gitu. Nah, lalu bagaimana misalkan kondisinya dana ini kan ditarik nih. Misalkan Bapak-Ibu pesan 50 juta. Ditarik, dana kita semuanya 50 juta dari RDN. Tahu-tahu, sewaktu penjatahan, dapatnya itu cuma 5 juta. Kemana duit yang 45 juta lagi? Nah, duit yang 45 juta lagi, itu akan dikembalikan keesokan harinya. Akan dirifan langsung keesokan harinya masuknya ke RDN Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu nggak perlu khawatir, misalkan dapatnya cuma 5 juta, sisanya dia mau dikemanain. Nantinya pihak sekuritas akan langsung mengembalikan keesokan harinya ke RDN Bapak-Ibu. Nah, itu terserah Bapak-Ibu pengen ditradingkan kembali, silahkan. Tapi kalau ada IPO lagi yang dalam waktu dekat, ya saran saya nggak usah ditradingkan dulu. Gitu, Bapak-Ibu. Perlu dicatat hal ini terkait dengan dana harus te plus nol, kemudian terkait dengan tanggal penjatahan, kemudian terkait dengan refund. Meskipun itu baru dalam perkiraan. Oke, selanjutnya... Sorry. Oke, selanjutnya udah closing nih. Nah, di sini saya ada sedikit quotes gitu ya. Maksudnya untuk memotivasi Bapak-Ibu dan sedikit mengarahkan jangan ada sikap tamak dalam diri kita. Maksudnya gini, jangan pernah mencintai sahamnya cukup cuannya. Jadi, sebahagian besar orang itu ketika ikut IPO, mereka tuh sayang mengatakan sahamnya ketika arah. Tapi mereka nggak tahu nih, di balik arah itu akan ada jebakan yang nggak mereka ketahui. Bisa jadi, siang paginya arah, siangnya udah ARB. Kekunci deh, tiga hari, empat hari. Banyak loh kejadian seperti itu. Strateginya gimana? Kalau saya biasanya, kalau hal-hal seperti ini, misalkan saham itu sudah arah di hari pertama, saya langsung pasang smart order. Smart order itu, maksudnya gini, Bapak-Ibu. Smart order itu fungsinya untuk menentukan jika nanti terjadi penurunan harga sewaktu-waktu, misalkan empat tik, dua tik, tiga tik, kayak gitu, dia langsung kejual. Kejual otomatis. Jadi, mereka langsung kejual otomatis nih, Bapak-Ibu. Nggak mungkin kan, Bapak-Ibu, yang ada pekerjaan, ada kesibukan, pantengin monitor dari jam 9 sampai jam 3 sore hanya untuk jagain ini arahnya bakalan turun nggak ya? Itu nggak mungkin. Dan kalaupun turun, nggak bakalan kekejar, Bapak-Ibu. Saya pernah ngerasain untuk input dari masukin kode tiker, masukin jumlah lot, masukin segala macam itu, butuh waktu sekitar 15 detik. Ya, 10 detik lah kalau untuk yang lancar. 10 detik itu ketika terjadi penurunan, itu udah sampai di ARB, Bapak-Ibu. Mending memakai sistem smart order. Ketika harganya turun, misalkan empat tik, mereka langsung kejual otomatis. Gitu. Caranya gimana? Caranya nanti bisa saya aplikasikan, kalau misalkan Bapak-Ibu nantinya menggunakan Henan Putih Raya Sekuritas, saya bisa aplikasikan nantinya. Untuk smart ordernya gimana? Untuk jagain harga, kalau misalkan turun, itu langsung kejual. Tapi kalau misalkan nggak turun bagaimana? Yaudah, kita lanjut lagi fighting untuk besok harinya. Kesokan harinya kita ulang lagi. Ketika besokan harinya ARA, kita pasang lagi smart order di bawahnya. Gitu, Bapak-Ibu. Oke sih, kalau untuk penjelasan dan pengantarnya cukup. Mungkin nanti kita lanjut praktek, tapi sebelumnya saya ingin jawab pertanyaan dulu nih. Mungkin banyak yang bertanya, kalau pengen bisa langsung open mic juga. saya kembalikan dulu kepada Bu Rizka. Silahkan, Bu Rizka. Oke, terima kasih Pak Gitra. Dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan sampai sini supaya nanti sebelum masuk lagi ke pembedahan, kita udah clear dulu nih sampai sesi yang ini. Jadi, ngebaca prospektus, kemudian apa aja, apa mungkin ada lagi yang masih mengganjal yang pengen teman-teman tanyakan, silahkan ditanyakan. Boleh open mic atau boleh tulis di kolom chat ya. Ijin tanya, Mbak Rizka. Iya, silahkan. Dari suaranya kayaknya saya kenal nih, Pak Bambang bukan? Betul, Mbak. Betul, iya. Hafal. Silahkan, Pak Bambang. Baik, terima kasih sempatannya, Mbak Rizka. Selamat siang, Pak Gizra ya. Gitra. Pak Gitra, maaf, Pak. Iya, benar. Terima kasih, Pak Gita, atas selling yield-munya. Ini sangat berperbaik buat kami sebagai pengguna yang berkecil di pasar modal ya, Pak ya. Ada yang mau saya tanyakan, Pak, mengenai nilai nominal dan nilai penawaran. Boleh. Mungkin bisa dikonfirmasi, Pak. Nilai nominal itu adalah nilai pada saat kita membeli saham Ipo ya, Pak ya. Sementara nilai penawaran adalah nilai ataupun harga pada saat dia listing. Apakah begitu, Pak? Oke, saya luruskan ya, Pak Bambang. Pertanyaannya cuma satu atau ada lagi, Pak Bambang? Cuma satu dulu, Pak. Satu dulu, oke, baik. Menarik, menarik nih pertanyaannya. Dan banyak juga yang belum itu sering tertukar gitu. Baik. Jadi gini, saya mungkin jelaskan dulu dari proses awalnya ya. Dalam sebuah perusahaan, misalkan Bapak punya perusahaan, misalkan saya ambil contoh, Pak Bambang dan Bu Rizka pengen bikin sebuah PT. PT itu, minimal pemegang sahamnya itu ada berdua. Itu sesuai undang-undang PT ya, Bapak-Ibu. Minimal pemegang sahamnya itu berdua. Ketika ingin mengendirikan PT, harus ada yang namanya modal dasar. Modal dasar nantinya, misalkan modal dasar PT yang bergerak di bidang otomotif, misalkan kendaraan bermotor. Modal dasarnya pengen nantinya di angka 500 juta. Pembagiannya gimana? Pak Bambang pengen jadi pengendali. 80% saham, Pak Bambang, 20% Bu Rizka. Oke, monggo, silakan. Tidak ada masalah. Itu hanya tergantung kesepakatan saja. Otomatis Pak Bambang menyetorkan modal lebih besar dari Ibu Rizka. Itu kuncinya. Ketika sudah disampaikan atau dilakukan penyetoran modal dasar, nanti yang ngurus itu notaris ya, Pak Bambang. Yang ngurus itu notaris. Kita tidak perlu khawatir. Yang penting kita sediakan modal saja, tahu bisnisnya seperti apa. Yang ngurus pemberkasan itu orang-orang di konsultan hukumnya, notarisnya, kayak gitu. Nah, nantinya ada yang namanya di akta pendirian terdapat nilai nominal. nilai nominal itu apa? Nilai saham tersebut dihargai di awal, Pak Bambang. Pak Bambang bikin usaha otomotif tadi nih. Dengan modal dasar 500 juta, nilai nominalnya 100 rupiah. Bisa? Bisa. Otomatis sahamnya lebih banyak dong. Diperbanyak dong sahamnya untuk mencapai 500 juta tadi. Nah, nilai nominalnya segitu. Apakah nilai nominal ini bisa berubah? Bisa. Nilai nominal ini bisa berubah. Diubahnya di mana? Di notaris lagi. Oh, saya nggak pengen nih nilai nominalnya 100. Saya pengen apa jatuhnya? Reverse split deh kalau bahasa kitanya. Nah, kita gabung nilai nominalnya jadi 10 ribu. Bisa. Datang lagi ke notaris, ubah lagi aktanya, seperti itu. Dan kalau misalkan terjadi perubahan pemegang saham pun, RUPS kan, kemudian ubah lagi aktanya di notaris. Itu untuk perusahaan tertutup, Pak Bambang. Ini statusnya masih tertutup. Perusahaan ini masih tertutup nih. Nah, itu untuk nilai nominal tadi. Jadi, maksudnya di sini nilai nominalnya apa? Ini nilai sewaktu perusahaan itu didirikan ataupun nilai nominal sewaktu perusahaan tersebut belum listing di bursa. Jadi nilai nominalnya itu 100 nih, di notaris. Apakah kita membeli itu di harga nilai nominal? Tidak bisa, Pak Bambang. Kecuali Pak Bambang itu punya kenalan sebelum listing ataupun Pak Bambang ditawarin nih sebelum listing dengan kolega-kolega perusahaan ini. Pak Bambang mau nggak ngambil nih 2% saham kita dengan harga 100 rupiah per lembar. Nah, itu dia maksudnya. Jadi harga 100 ini harga lembaran saham sebelum listing, Pak Bambang. Gitu. Itu maksudnya. Jadi, kalau misalkan Pak Bambang pengen beli di bursa atau di market ataupun di EAPO, belinya di harga berapa? Di range harga 470 sampai 605 kalau untuk book building-nya. Jadi minimal itu Pak Bambang dapat harga di 470 kalaupun disetujui ya, kalaupun efektifnya di 470. Nah, makanya kita perlu tunggu dulu efektifnya itu di berapa. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, apakah saya bisa beli di harga nilai nominal 100? Tidak bisa lagi. Karena memang kita beli, kita tuh dapat cash ini ketika IPO. Kecuali Pak Bambang kayak tadi dapatnya sebelum IPO. Gitu, Pak Bambang. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Silahkan. Atau Bambang mau menanyakan lagi? Tidak apa-apa? Menyambung yang apa itu pendelasan harga penawaran tadi, Pak. Boleh, silahkan. Kalau disini kan ditolakkan 470 sampai 605. Nah, ini sistemnya gimana ya, Pak? Kalau kita misalkan mau beli saham IPO ini, apakah nanti kita beli di harga terendah dengan harga tertinggi? Itu nanti apakah ada skala prioritas, Pak? Misalkan kita beli 100 lot di harga 470 dengan beli 100 lot di harga 605. Tapi yang 470 itu kita belinya di awal-awal, Pak. Sedangkan yang 605 kita belinya di akhir-akhir. pertanyaannya bagus. Sebenarnya kayaknya putus keputus 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 skala prioritas terkait waktu pemesanan waktu pemesanan ini 10 hari ini untuknya. Suara saya, Bu. Oke, sorry. Halo. Putus-putus lagi, Pak. Sudah jelas, kira-kira? Sudah, Pak. Suara saya sudah jelas, Bu. Maaf. Halo. Yang terakhir sih sudah jelas, tapi tadi sempat agak putus-putus. Putus-putus, ya? Putus-putus, iya. Sorry, sorry. Tes? Ya, oke. Rancar. Oh, iya. Oke, selanjut, ya. Tapi kalau keputus lagi nggak apa-apa, Bu. Langsung tanggah, ya. Biar jelas soalnya. Nah, gini, Pak Bambang, terkait waktu terkait waktu tadi, apakah kalau yang dulu lebih diprioritaskan? Misalkan, Tau-tau Bang, mesennya di awal book building, di awal book building, Pak Bambang pesen, tau-tau Bu Rizka book building. Apakah lebih diprioritaskan? Kalau untuk waktu tidak ada, Bang Bang. Oke. Nilai yang Bapak masukkan, itu bisa jadi pertimbangan. Misalkan, Pak Bambang masukinnya 500 juta, Bu Rizka masukinnya 200 juta, itu jadi pertimbangan. itu bisa jadi pertimbangan. Gitu. Oh, berarti. Lalu strateginya bagaimana kalau pengen aman? Solusinya sih enggak ada masalah sih sejauh ini. Mau Pak, ya, gimana? Baik, lanjut dulu, Pak. Hitra. Oh, oke. Nah, jadi gini, Pak Bambang, kalau untuk mesen di book building, sebenarnya enggak ada masalah. Misalkan Pak Bambang mesen di 470 atau 605 pun, itu enggak ada masalah sebenarnya. Karena toh nantinya akan dikonfirmasi lagi. Pak Bambang setuju enggak dengan harga yang telah disepakati, efektifnya berapa? Kalau setuju, klik setujunya, kalau enggak abaikan saja. Seperti itu, Pak Bambang. Mau misalkan Pak Bambang mesen di 605, tau-tau nih, cuma di 470 disetujuinya. Yaudah, kita tetap setuju. Yang ditariknya sebanyak yang ditetapkan. Jadi enggak jadi yang 605. Meskipun Pak Bambang sudah telanjur mesen di 605. Gitu. Oh, oke. Gitu, Pak Bambang. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Mungkin saya kalau untuk saran sih, Pak Bambang, ya. Gimana? Gimana? Saran saya mungkin di-offering sih kalau lebih enaknya untuk mesen. Kalau di book building itu percuma juga. Bapak Bambang mesen di book building, eh, tau-tau nanti nge-klik, ujung-ujungnya juga ngikutin harga offering. Karena memang harga offeringnya jadi patokan. Oh, gitu ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Not it, Pak. Makasih banyak nih, Pak. Gitu. Ya, sama-sama, Pak Bambang. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak? Saya kira. Boleh. Dari harga penawaran atau harga opening, itu nanti pada saat listing itu harganya bisa naik berapa persen, Pak? Oke. Ini pertanyaan bisa naik. Bisa naik ini bertanya, Pak. Bukan menjamin, ya. Oke. Jadi, kalau misalkan harga yang ditetapkan itu jadinya contoh 4,70, nih. Harga di offeringnya. Listingnya pasti open-nya di 4,70, Pak Bambang. Tanks-nya, saham-saham yang di atas 200 rupiah itu naiknya itu dibatasi 25 persen. Jadi, kebetulan saham ini 4,70 kan di atas 200 rupiah, nih, Pak, open-nya. Nah, itu naiknya maksimal 25 persen, Pak Bambang. Oh, itu banyak naik, ya. Kemungkinan naik 25 persen. Oke. Iya. Tapi, kalau misalkan sahamnya itu di bawah 200, misalkan 195, itu bisa searahnya. Jadi, kalau misalkan naik, ya, Pak Bambang, bukan berarti naik, ya. Kalau misalkan naik, itu di angka 25 persen, nanti. Ya, kalau nggak salah, sih, kalau di 4,70 opening-nya 5,77, ya. Kalau 25 persen-nya, atau 6,77, gitu. Saya belum kalikan, sih, kalau yang ini. Oke. 5,87, ya, Pak. 5,87, ya, Ibu. 5,87, tuh, kalau misalkan di 25 persen. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Mau diskusi nggak apa-apa? Lebih baik diskusi, Bapak-Ibu. Tapi itu dengan asumsi arah, ya, Pak, ya. Tapi kan kita tidak bisa menjamin semua saham AIPO itu arah. Saya nggak bisa menjamin, soalnya. Kalau misalkan saya menjamin, mungkin kita udah cuan lebih dulu. Udah untuk cuan. Iya. Iya. Ini kan hanya strategi. Jadi, materi ini, kenapa saya sajikan, jangan sampai nantinya nasabah kebingungan kayak baca skripsi. Dari awal sampai akhir dibacain, satu persatu. Tahu-tahu intinya nggak dapet, gitu. Karena itu memang 300 lembar atau 200 lembar, lupa. Oke, kalau misalkan kemarin ada kasus misalkan emiten ADMR, Pak. Itu kan bisa sampai 10 kali lipat nih, harganya, Pak. Dari listing nih. Jadi, apakah itu gentleman agreement antara underwriter sama emiten, Pak? Oke, sip. Pertanyaannya bagus. Nah, ini mungkin sekedar pengetahuan aja, ya, Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalkan hal seperti itu, pastinya ada gentleman agreement. Pastinya. Karena nggak mungkin harga dijagain sejauh itu, Bapak-Ibu. Tapi nggak perlu, Bapak-Ibu, pertanyakan langsung ke ADMR-nya. Mereka nggak bakal, pastinya orang-orang emiten akan berupaya untuk tidak memberitahukan hal itu. Karena itu memang nggak wajib diketahui juga. Itu adalah hal yang melumbrah di belakang layar lah, seperti itu. Nah, itu memang, ya, kayak yang ngesen 5 juta aja, itu jadi 25 juta di harga 800. Ketika mereka jual di harga 800, itu jadi 25 jutaan. Gimana nggak enak. Ketika mereka ngesen IPO, dapat penjataan cuma 5 juta, eh, tau-tau, tahan 7 hari, udah 25 juta. Karena harga opening-nya itu di angka 100 rupiah. Sekarang sampai 1.100-an ya, kalau nggak salah ya. Saya nggak diikuti lagi kalau untuk ADMR. Memang 1.200-an ya. Iya, 1.250. Gitu. 1.250. Dan banyak juga nasabah yang, kebanyakan nasabah kita itu jualnya di harga 800. Kalau yang saya pantau ya. Karena saya selalu menerapkan ke nasabah gini, jangan pernah terlalu tamak deh untuk bisa sama IPO. Karena waktu itu di 800 itu sempat ada penurunan, sempat ada koreksi. Nah, itu kita langsung auto, langsung ke jual. Yang mau dia naik lagi itu bukan rezeki kita. Saya selalu tanamkan itu, Bapak. Bapak-Ibu. Jadi kalau mau dia naik lagi, ya toh, dapat 7 hari sebanyak 5 kali lipat itu luar biasa. Luar biasa. 5 kali lipat dalam 7 hari itu luar biasa. Gitu. Ada lagi, Bapak-Ibu? Silahkan. Nah, ada MR sendiri untuk informasi, itu sahamnya di bawah 20 persen ya. Kalau nggak salah ya, sekitaran, kalau nggak mentok di 20, kalau nggak di bawah 20 persen waktu itu. Di bawah 20 persen, saham yang diedarkan di bawah 20 persen, kemudian nilai nominalnya 100, nilai openingnya juga di angka 100. Jadi sama dengan nilai nominalnya. Sudah lagi, kira-kira dari Ibu Rizka? Silahkan. Enggak, lanjut dulu, Pak. Apalagi ya? Saya mungkin butuh masukan nih, kalau ada pertanyaan. Lagi, Pak. Nanya lagi, Pak Gita. Pak Bambang. Boleh, boleh. Silahkan, Pak. Kalau saham yang IPO ini, apakah ini melibatkan sekuritas, Pak? Antara pada saat penjualan dan pembelian ini, Pak. Maksud saya, ini kan hubungannya. Apakah itu fitransaksi, Pak? Saat kita beli saham IPO, apakah kita kena fitransaksi? Apakah memang ini melibatkan sekuritas ya, Pak, kalau IPO ini? Oke, bagus pertanyaannya. Baik, kalau melibatkan sekuritas, pastinya iya, Pak. Pastinya iya, karena ketika dia listing di bursa, mereka sudah berkecimpung atau jual belinya itu melalui jasa anggota bursa. Anggota bursa itu sekuritas itu sendiri. Terkait dengan fitransaksi, ketika Bapak beli sahamnya, ketika Bapak beli saham IPO dan Bapak dapat, itu fitransaksinya no. Tidak ada fitransaksi ketika pembelian. Karena pembeliannya bukan dari akun online trading, tapi melalui akun e-IPO. Meskipun masuknya dari sekuritas, tapi dia tidak dikenakan fitransaksi. Untuk beli ya, Pak. Tapi ketika Bapak jual, itu berlaku fitransaksi normal seperti biasa. Jadi yang berlaku itu cuma fitransaksi jual saja. Tapi kalau ketika Bapak sudah jual, beli lagi, itu normal lagi, Bapak. Jadi tidak beli. Maksud saya itu belinya beli di awal ini saja, yang menggunakan e-IPO. Itu saja yang berlaku 0%. Maksudnya tidak ada fitransaksi. Ketika Bapak jual dan beli kembali, itu berlaku fitransaksi normal. Sampai seterusnya, kayak gitu. Oke, not it, Pak. Oke, silakan sama-sama, Pak. Ya, siap. Ada lagi, boleh? Silakan bagi yang ingin bertanya. Boleh di-chat juga, tidak apa-apa. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di-chat. Atau langsung open. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Oh, Pak Zai. Ya, silakan, Pak. Bikin bertanya, Pak Gita, terkait jadwal. Ya, Pak Zai, silakan. Jujur, saya paling sering kalau mesan E-IPO itu di hari-hari terakhir. Di hari-hari terakhir, dan itu di bawah jam 10. Karena kan tutupnya jam 10, ya, Pak. Nah, itu apakah ada kaitannya dengan elapsman atau penjataannya gitu loh. Terkait mesan di hari-hari terakhir E-IPO gitu. Oke, kita cek dulu mana penjatualan, ya. Oke, ini langsung saya jawab, Bu Rizka. Ya, silakan. Langsung dijawab aja, Pak Gita. Oke, baik. Baik, menarik sekali pertanyaan dari Pak Zai. Jadi gini, apakah misalkan nih Pak Zai ini memesannya itu di hari terakhir, tapi dia udah standby dana ya, pastinya dia udah T plus 0 di ceritanya. Tapi beliau memesannya itu di tanggal 8. Misalkan, contohnya di sini tanggal 8 itu tanggal penjatahan. Tanggal 8 itu penarikannya itu sekitar jam 10 ke atas, Bapak-Ibu. Jadi kalau udah pesan di atas jam 10, nggak dapet biasanya. Dan saya selalu sampaikan ke nasabah itu, maksimal jam 9 deh. Jangan mepet-mepet gitu. Nah, apakah ini berkaitan atau berpengaruh dengan jumlah penjataan kita? Jawabannya tidak, Pak Zai. Kenapa? Karena sesuai yang saya pernah sampaikan juga dengan Pak Bambang tadi, terkait jadwal, selagi masih dalam penjatualannya atau dalam rangkup atau range harinya, meskipun itu mepet di detik-detik terakhir, itu nggak ada masalah dengan penjatahan, apakah dapat sedikit atau banyak. Yang jadi persoalan itu untuk ingin dapat banyak itu dinilai nominalnya. Maaf, dinilai nominal pemesanannya. Jadi misalkan Pak Zai mesannya lebih banyak, otomatis, kalau saya mesannya sedikit, saya dapatnya lebih sedikit. Kayak gitu sih, Pak Zai. Terima kasih, Pak Gipra. Ya, silakan. Sama-sama, Pak Zai. Ada lagi sebelum kita masuk ke prakteknya? Satu lagi bisa, Pak Gipra? Boleh, boleh, Bapak. Mumpung itu. Karena perlu di edukasi kalau yang hal seperti ini. Ya, silakan. Karena ini kan lagi happening nih, Pak. Sama IPO mungkin banyak di bulan Maret ya, Pak ya. Jadi mungkin perlu ada ilmunya gitu, Pak. Jadi kita juga ada pemilainnya tepat. Ini, Pak, misalkan mungkin pengalaman Bapak atau pengalaman teman-teman yang lainnya. Ketika saham itu mengalami kenaikan harga. Kemudian sampai ke level arah. Itu biasanya sih berapa kali arah kita harus jual. Pengalaman Pak, kita sendiri mungkin pengalaman berbeda seperti apa, Pak? Mungkin dua kali arah cukup, mungkin nanti yang ketiga bisa jadi ARP atau bagaimana. Oke, baik. Jadi gini, Pak Bambang. Misalkan kondisinya kalau seperti yang Pak Bambang sampaikan tadi, saya itu selalu bilang ke nasabah dan selalu reminder ke nasabah, Bapak-Ibu, rejeki kita yang kita dapatkan itulah rejeki kita. Mau dia misalkan sudah dijual naik lagi, Bapak-Ibu nggak usah pikirkan. Kita cari rejeki yang lain. Itu bukan rejeki kita, gitu. Oke, itu yang pertama. Lalu bagaimana, berapa kali arah nih, Pak? Bapak, megangnya atau gimana? Saya kalau misalkan ambil saham IPO, misalkan ya, IPO pertama, itu udah arah hari pertama, itu saya nggak jual dulu. Memang, saya nggak jual dulu. Tapi saya selalu tekankan untuk pasang smart order. Smart order itu semacam aplikasi diskuritas, itu otomatis kalau misalkan harganya sempat turun, turunnya itu misalkan lima tik atau empat tik, gitu kan, di bawah, itu dia langsung kejual. Mau dia naik lagi ke atas, itu saya nggak terlalu hiraukan, nggak terlalu ambil pusing, karena memang itulah rejeki saya. Tapi kalau dia nggak kena, Pak Bambang, saya bisa lanjut besok. Lanjut besok lagi nih, misalkan sampai sore nih, tetap arah juga nih, berarti kan nggak turun-turun nih, nggak kena-kena nih smart order kita kejual. Yaudah, berarti aman. Lanjut besok pasang lagi. Dan sejauh ini, bagi yang pasang smart order ya, dia cuan. Minimal itu cuannya di hari pertama kalau dia arah. Ingat kalau arah ya, tapi kalau ARB, ya otomatis kita nggak bisa langsung pasang smart order, otomatis kita jual manual aja. Kalau dia misalkan nih, pas buka langsung ARB, itu jual manual. Mungkin Pak Bambang atau teman Bapak Ibu yang lain, lihat saham ADCP kali ya, yang baru listing kemarin, itu hari pertama penutupannya dia ARB, hampir-hampir ARB. Tapi sebagian besar nasabah itu udah taking profit. Taking profit kebanyakan di angka Rp159. Karena apa? Karena smart order-nya saya pasang di situ, Rp159. Ketika nasabah mungkin lagi ada kerjaan, meeting, segala macam, yaudah, itu kejual dengan sendirinya. Dan pas itu kejual, harganya turun. Turun habis ke bawah. Ya berarti itu rezeki mereka. Bukan nggak harus tunggu arah berkali-kali, itu cuma sehari loh. Nggak sampai, paling kan nyentuh arah sebentar ya turun. Nggak sampai bertahan sih kalau yang itu ADCP, kemarin Adi Komuter. Anaknya Adi Karya. Gitu, Pak Bambang. Jadi lebih ditekankan ke smart order-nya sih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama, Pak Bambang. Ada lagi kira-kira? Atau kita itu dulu, praktek dulu, cara pemesanan. Boleh, silakan, Pak. Boleh, siap. Ini saya stop share dulu ya. Betul. selamat menikmati selamat menikmati belum masih hitam mungkin masih loading di eipo.id benar ini semua orang bisa pesan jadi itulah kelebihan dari eipo ini semua orang bisa pesan dengan catatan mereka harus punya yang namanya akun sekuritas minimal satu minimal satu Bapak Ibu jadi minimal satu akun sekuritas karena apa? karena nantinya kita butuh untuk pendaftaran untuk pendaftarannya itu disini ada bagian pendaftaran untuk pendaftarannya itu kita butuh SID atau single identifikasi maksudnya gimana? SID itu bisa diibaratkan kayak semacam KTP-nya kita di pursa Bapak jadi misalkan Bapak Ibu punya dua, tiga, atau bahkan lima akun sekuritas SID Bapak Ibu pastinya satu satu KTP, satu SID gitu yang berbeda itu apa? yang berbeda itu nantinya SRE sub-rekening effect misalkan Bapak Ibu buka di Henan itu pastinya akan berbeda dengan sekuritas lainnya sub-rekening effect-nya tapi SID-nya tetap satu gitu nah disini bagi yang belum belum punya akun EIPO itu bisa daftar nantinya daftar disini saya klik langsung oke nah nantinya Bapak Ibu ketika ambil bagian pendaftaran pastikan dulu nih siapkan dulu jangan sampai nanti udah masuk kebingungan siapkan dulu KTP-nya KTP Bapak Ibu kemudian pastikan nomor SID Bapak Ibu gitu lihatnya dimana lihatnya itu bisa tanyakan ke sekuritas bersangkutan ataupun kalau Bapak Ibu udah punya akun di Henan itu bisa tanyakan langsung ke saya nantinya saya yang akan ngurus SID-nya gimana nah disini ada pendaftaran investor cukup masukkan email Bapak Ibu kemudian pilih individual disini kan ada institusi dan individual maksudnya gimana karena gini Bapak Ibu akun akun saham atau rekening efek itu bisa dibikin secara institusi atau individu individu seperti yang Bapak Ibu punya mungkin nah sedangkan institusi itu butuh yang namanya akte pendirian butuh pemegang saham dan lain sebagainya dan biasanya institusi ini yang melakukan pemesanan itu seperti dana pensiun perusahaan asuransi dan lain sebagainya gitu jadi untuk pendaftaran yang sifatnya individu Bapak Ibu tinggal pilih yang bagian individu kemudian centang yang saya bukan robot nah nantinya Bapak Ibu akan diarahkan ke menu selanjutnya saya gak bisa masuk disini karena saya gak punya stok email lagi dan stok SID SID itu kan cuma satu ya Bapak Ibu jadi saya udah karena udah pernah daftar saya gak bisa masuk lagi gitu nah jadi nantinya itu pendaftarannya itu sederhana sih Bapak Ibu cukup upload KTP masukkan nomor SID tanggal lahir nama kemudian lain sebagainya tinggal kirim verifikasi ke email masukin kode OTP-nya udah akunnya jadi setelah jadi kita tinggal login Bapak Ibu nah di login ini nih saya akan login menggunakan akun salah satu nasabah yang ini udah confirm dihiraukan saja namanya ya Bapak Ibu saya coba login sembari menunggu juga bisa tanya-tanyakan Bapak Ibu ada yang ragu atau gimana atau bagaimana kalau saya lupa SID-nya gitu ya itu bisa ditanyakan langsung ke sekuritasnya nantinya ini bagaimana kemudian passwordnya di stop share aja kali Pak takutnya membahayakan sebenarnya sih gak masalah sih Bu soalnya ini kan berkaitan OTP misalkan oh iya ada OTP-nya ya iya kalau si nasabahnya gak ngasih OTP-nya ya gak bakalan bisa percuma juga kecuali RDN ya Bapak Ibu RDN pun sebenarnya juga gak masalah cuman masalahnya kalau misalkan dia tiba-tiba jual dengan sembarangan gitu tapi kalau dia tarik atau withdrawal masuknya ke rekening kita juga begitulah amannya kita di pasar modal sebenarnya saya lupa sih passwordnya apa nah disini ini udah saya masukin passwordnya semoga gak salah ya tinggal centang saya bukan robot disuruh semacam verifikasi gitu lampu lalu lintas oke ya berhasil hiraukan namanya saja ini gak terlalu penting nah tampilannya seperti ini nantinya Bapak Ibu tampilan untuk di web EIPO itu seperti ini setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran Bapak Ibu harus lakukan yang namanya verifikasi lagi verifikasi itu di bagian sini ambil profile kemudian nantinya Bapak Ibu disuruh diminta untuk menyambungkan dengan sekuritas Bapak Ibu nantinya sekuritasnya apa gitu contohnya disini nah ini bisa disambungkan tinggal ambil plus pedagang perantara efek tambahkan disini misalkan nah partisipasinya apa contohnya HP sekuritas ya tinggal klik HP oh sorry HP nah nanti akan keluar kayak gini HP Henan Putirai sekuritas penthouse 18 Tamara Center Jalan Sudirman nomor 24 nantinya klik setuju setelah klik setuju itu Bapak Ibu tinggal tunggu sekitaran dua hari kerja dua hari kerja ya nah itu akan diverifikasiin dia akan diverifikasi nantinya oleh pihak sekuritasnya nah kalau sebenarnya ini gampang sih ya karena verifikasi itu kewenangannya ada di customer service nah kalau biasanya kalau kami di Henan itu verifikasinya cuma makan waktu sekian jam lah ketika ya saya tinggal konfirmasi aja tolong bantu confirm nantinya tinggal pesan aja pesan IPO-nya aja kalau udah statusnya kayak gini autentifikasi nantinya kita tinggal lihat di IPO-nya mau pesan apa itu kita bisa cek jadi semacam menu gitu Bapak Ibu nah di kepalanya ini ada yang namanya book building ada yang namanya book building inilah saham-saham yang masuk di book building sedangkan yang close itu ada PTA di komuter property TBK dia udah gak bisa dipesan lagi karena dia udah close udah listing malahan sedangkan yang masih staff book building itu ada sepeda bersama Indonesia TBK Bike kode tikernya kemudian ada PT Sumber Tani Agung Resorts yang tadi kita bahas STAA kemudian ada PT Nanotech Indonesia Global Nano kemudian ada yang terakhir disini disini ada SMKM sumber mas konstruksi TBK nah disini sudah ditetapkan bahwasannya ada tanggalnya disini masih book building yang lainnya udah close nah untuk contoh kita ambil contoh sekarang ini yang SMKM ya sebenarnya untuk book building SMKM itu udah habis udah berakhir di 10 Februari kemarin tapi sampai saat terakhir Jumat itu belum ada konfirmasi efektif dari OJK saya udah juga konfirmasi ke settlement belum ada konfirmasi efektifnya nah mungkin tanggal 2 Maret akan ada efektifnya karena setelah efektif itu langsung itu langsung mas offering kalau ingin melakukan pemesanan tinggal klik seperti ini yang ini deh misalkan yang yang masih dalam masa offering ini sampai 15 Februari book building contoh contoh yang ini harusnya dia gak bisa karena dia masih nyangkut di book building coba kita klik pesan nah gak bisa karena dia nyangkut di book building karena book buildingnya sudah berakhir kecuali book buildingnya belum berakhir jadi ini masa transisi kalau di masa transisi kita gak bisa melakukan pemesanan apa-apa Bapak Ibu masa transisi dari book building ke offering itu kita tidak bisa melakukan pemesanan apa-apa jadi tunggu dia sampai nantinya offering nantinya bisa klik disini tinggal masukin nominal loadnya atau kita cari perusahaan-perusahaan yang masih book building ini sampai 19 24 ini sampai 24 ah gak ada semuanya nantinya akan offering setelah mulai tanggal 2 nah contohnya kayak sumber tani lagi kita bahas sumber tani disini nantinya kita bisa lihat info lebih lanjut setelah Bapak Ibu melakukan pemesanan ini bisa klik pesan disini nantinya itu akan muncul akan muncul jumlah load yang diinginkan tapi harganya telah ditetapkan kenapa karena dia tidak di masa book building lagi book buildingnya udah habis dia masuk ke masa offering masa yang telah ditetapkan harga untuk listingnya berapa jadi Bapak Ibu gak perlu lagi tentuin range harganya berapa harganya udah dikunci udah di look nantinya hanya perlu nantuin load yang pengen dipesan itu berapa setelah masukin jumlah loadnya Bapak Ibu nantinya kirim tinggal send OTP save kemudian send OTP pastikan OTPnya itu nomor handphone yang Bapak Ibu daftarkan nomor handphone yang aktif karena OTP itu berpengaruh seperti yang saya sampaikan tadi ke Bu Rizka ini berbahaya atau tidak sebenarnya tidak berbahaya karena OTPnya penting kecuali handphonenya di tangan yang akan berniat jata dina itu yang jadi masalah nantinya OTPnya tinggal dimasukin di input disini setelah OTPnya dimasukin endingnya kayak gini akan kita lihat di bagian order di riwayat order nah di riwayat order itu statusnya belum approve Bapak Ibu karena ini udah pernah kita pesen makanya approve statusnya itu pas akan terjadi yang namanya not allotted karena belum ada penjatahan bukan berarti Bapak Ibu jangan kaget bukan berarti Bapak Ibu gak dapet penjatahan tapi belum dapet karena belum penjatahan penjatahan itu di akhir tanggal 8 nantinya jadi diminta menunggu dulu nantinya not allotted nah kalau udah penjatahan udah penjatahan segala macemnya nanti lihatnya di mana di story di story ini bisa kita lihat di bagian story itu muncullah semuanya kalau ini statusnya udah close nanti muncul semua hal terkait dengan penjatahan tersebut disini ada contoh nah ini contohnya nilai pemesanan nilai pemesanan dari nasabah ini sekitar 1,3 miliar nah dari penjatahan tersebut nasabahnya cuma dapat 33 persen 33,01 persen jatahnya saya bisa centang disini dapatnya di 33,01 persen oke dapatnya banyak lumayan banyak sebenarnya saya khawatir juga ketika dia dapat 33,01 persen lumayan banyak ini tapi gak apa-apa pada saat itu kita lihat saham yang dilepas ke marketnya cuma 10 persen dan lumayan oke silahnya kita dipasang smart order di awal lalu yang menjadi masuk ke portfolio kita itu berapa sebanyak 35.304 lot dengan nominal 458.952.000 gitu Bapak Ibu nah sisanya yang unallotted yang ini yang tidak yang tidak dapat penjatahan ini berarti kan ada dana sebesar ini ya yang udah ditarik tapi masuknya ke bagian penjatahan ini akan dikembalikan keesokan harinya misalkan penjatahan ini tanggal 8 berarti tanggal 9 dikembalikan kalau tanggal 9 libur berarti hari kerja pertamanya dikembalikan gitu gitu Bapak Ibu kira-kira disini ada pertanyaan saya mau coba silahkan bapak ya gini kan itu kan nanti statusnya kan eh untuk mengetahui status oversubscrib itu cara mengetahui oh maaf kayaknya sinyal saya deh yang ngelag bisa diulang lagi Pak mohon maaf saya juga putus-putus sih mungkin sinyal dari dari Kak Gempil ini Kak Gempil soalnya sinyal saya dari awal udah gak kirain dari saya coba diulang lagi Kak Gempil masih putus-putus gak oh sudah sedikit sudah jelas boleh ini kan ketika Sam Ipo itu kan biasanya kan ada keterangan oversubscrib di misal di berita-berita gitu nah cara mengetahunya ya oversubscrib atau enggak itu gimana oh oke siap nah baik saya jawab Kak Gempil ya oke saya jawab gini pakai L Pak Gempil kalau Gempil anaknya artis oh iya bener-bener Gempil siap Bukodiska jadi bercanda-bercanda silahkan Pak lanjut Pak oke nah jadi gini kalau mengetahui ini oversubscrib atau undersubscrib itu gimana sebenarnya kita belum bisa mengetahui kalau untuk disini kita belum bisa mengetahui cuman sebahagian emiten ini gak semua ya sebahagian emiten itu memberikan publik publikasi di media-media Bapak Ibu contohnya kayak si adik CP kemarin oversubscrib sampai 14 kali 14 kalinya dimana ya masa book building 14 kali nah cuman kalau kayak gitu itu kita gak bisa lihat disini tapi di media-media tapi ada juga sebagian emiten yang tidak mengumumkan di oversubscrib atau undersubscrib karena itu gak kewajiban juga nah itulah jadi tantangan bagi kita bagaimana sih caranya kita menyikapi apakah ini oversubscrib atau undersubscrib sebenarnya kalau hal itu itu menarik cuman tidak selalu menjadi jaminan sih untuk saham itu bakalan arah tapi sidangnya untuk satu kali arah oke lah gitu Kak Gempil mungkin sejauh ini belum ada sih Pak Kak yang untuk itu untuk lihat oversubscrib atau undersubscrib paling kan bisa di media-media online yang udah menyiarkan berita tersebut kita share di Google aja nantinya dan tetap selalu hati-hati ya karena media itu kan bisa saja di akalin atau gimana gitu ada juga yang menggiring gitu ya Pak ya ya pastinya juga sengaja yang menggiring opini gitu ya cuman gini Bu Riska dan Kak Gempil dan Bapak Ibu sekalian kalau kita udah tahu strategi yang saya sampaikan di awal tadi kita gak perlu khawatir kita gak perlu khawatir toh kita tahu nih perusahaannya lempar ke market cuman sekian persen laporan keuangan oke kemudian yang menarik nilai nominalnya juga bersaing gitu kan dan dari segi penjataan dia full commitment dan lain sebagainya yaudah kita gak perlu khawatir banget yang kita khawatirkan itu kalau kita cuman ikut-ikutan tapi gak tahu nih cuman ikut-ikutan karena orang ikut beli ini kita ikut beli ini tapi kita gak tahu alokasinya ya itu yang bahaya sebenarnya gitu sih Kak Gempil ada lagi kira-kira kalau yang dari di chat Kak Sai nanya SMKM besok terakhir mesen ya Pak ya SMKM saya jawab dulu ya Pak Zai jadi gini Pak Zai SMKM itu sebenarnya sudah hangus masa book buildingnya karena tadi bisa kita cek waktu kita mau praktek tadi gak bisa karena dia di masa transisi dan kebetulan banget nih saya kira tadi udah ada yang di masa offering ya kebetulan banget empat-empatnya di masa transisi sekarang belum mendapatkan efektif dari OJK nah SMKM besok itu perkiraannya ingat perkiraannya perkiraannya besok itu awal untuk offering tanggal 2 sampai tanggal 8 berarti harusnya besok hari pertama dia offering harusnya cuman kita gak tahu apakah ada pengunduran lagi atau tidaknya nah caranya gimana ya kita tinggal cek lagi aja besok nantinya Pak Zai bisa login lagi di AIPO AIPO tinggal login kalau misalkan statusnya kayak tadi masih dalam masa book building itu kayaknya gak bisa pesen kayaknya diundur lagi deh tapi kalau udah berubah menjadi offering itu bisa dipesen dan terakhirnya itu tanggal 8 kalau bisa jangan sampai tanggal 8 sih Pak Zai takutnya ntar mepet dan udah keburu-ketarik akhirnya gak dapat lagi oke ini ada dari Pak Sunwasta Pak Sunwasta itu kalau untuk mengetahui valuasi perusahaan itu bakal bagus saat IPO atau sekedar exit strategi bagaimana oke kalau untuk valuasi itu sebut sekedar gini Pak Sunwasta saya gak pernah menginginkan sama IPO itu saya pegang lebih dari 2 minggu saya gak pengen karena kita gak tahu nih dari segi polanya kita belum tahu kenapa belum tahu teknikal sehebat apapun tidak bisa melirik saham IPO itu bagus atau tidak mungkin Bu Rizka mengetahui hal itu lebih dalam karena apa karena harganya belum terbentuk meskipun kita pakai strategi teknikal ini itu kita belum tahu itu dari segi teknikal dari segi fundamental mungkin kita bisa bertopang sedikit cuman belum tahu juga karena kalau kita beracuan untuk segi fundamental saja ada beberapa perusahaan yang fundamentalnya bagus tapi malah stagnan mungkin lebih tepatnya kalau menurut saya hanya untuk exit strategi saja misalkan hari pertama sudah arah langsung pasang smart order kalau besok arah pasang lagi smart order seperti quotes yang tadi jangan cintai sahamnya tapi cintai cuannya saja kita beli saham IPO untuk cuan kalau sudah kena smart ordernya yaudah kebuang mau dia naik lagi saya gak terlalu ambil pusing karena itu bukan rejeki kita gitu Pak Sumasta oke lanjut dari Bu Emma Puspita mau nanya Kak sebagian pemula seperti saya apakah ada tips khusus sebelum entry ke saham IPO jika ada jika ada apa saja oke bagi pemula nih saran saya sih jangan all in ya jangan all in dulu jangan all in dulu karena gini kalau saya sih untuk yang awal-awal itu pengen tahu teman-teman atau Bapak Ibu itu tahu gak teknik dan teknisnya dulu kalau all in kalau dapat yang bagus oke tapi kalau dapatnya yang gak bagus ya kasihan kan udah all in semua porto nah tipsnya palingan seperti yang di PPT tadi Bu Emma palingan kayak gitu kalian cek dulu nih perusahaannya di saham yang dilempar ke market atau public shares berapa terlalu banyak atau tidak kemudian saham atau perusahaannya lagi dalam posisi untung atau merugi kalau merugi pun sebenarnya gak masalah yang penting dia ada prospek ke depannya mereka ada perubahan yang penting itu dana IPO-nya ini buat apa nih buat bayar hutang lagi atau mereka mau ekspansi lagi buat nutupin hutang jadi dari hasil ekspansi tadi baru dia bayar hutang itu bisa itu bagus biasanya kalau kayak gitu tapi kalau misalkan dana IPO itu ditelan mentah-mentah untuk bayar hutang berarti ya kasian investornya kita beli saham untuk bayarin hutang perusahaan gitu gitu sih Bu Emma Puspita palingan gini seiring berjalannya waktu Bu Emma akan ngerti juga gimana tekniknya atau strateginya untuk IPO intinya jangan pernah cintai sahamnya aja deh cintai cuannya aja kalau udah cintai cuannya pastinya Bu Emma akan disiplin ketika sahamnya udah naik 24% pasang smart order kalau dia turun dan naik lagi misalkan turun nih udah kena harganya terus naik lagi belajar ikhlas karena itu bukan rezeki kita gitu sih psikologis trading sih lebih tepatnya oke Bu Emma sama-sama oke mungkin saya mau menambahkan bertanya untuk yang kita mau masang otomatik untuk jualnya itu kalau Pak Gita sarankan 5 tik ya Pak ya di bawah harga arah ya oke saya 5 tik biasanya 5 atau 4 5 atau 4 tik jadi gini ada 2 kombinasi nih Ibu Bapak Ibu jadi gini ketika dia arah otomatis debit itu tebal tebal banget misalkan beatnya sampai 2 juta kadang beatnya itu bikin saya geleng-geleng aja sih ketawa-ketawa sendiri aja ini beat kalau dicabut jadi beat itu bisa beat palsu ya jadi gak selalu beat itu wah ini banyak nih yang lagi nahan gak bisa dicabut sewaktu-waktu bisa dicabut tergantung perintah nah kenapa saya sarankan 4 atau 5 tik terkadang ada beat yang sengaja dicabut untuk bikin panic selling aja panic selling tau-tau dia naik lagi 5 sampai 4 tik itu kerugian kita bukan kerugian ya kekurangan kita keuntungan kita tuh gak terlalu jauh yang awalnya 34 atau 35% cuman untung 31% ya gak masalah yang penting kan masih untung nah untuk memasangnya kenapa saya bilang 4 atau 5 tik tergantung lagi kalau misalkan di 4 tik itu ada beat yang lumayan besar saya pasang di bawahnya di tik yang kelima tapi kalau di 4 tik itu gak ada beat yang besar yaudah saya pasang di 4 tik aja di tik keempat aja terkadang kan ada yang di arahnya itu misalkan arahnya di 300 di 300 itu ada 2 juta lot beatnya 300 di harga 300 ada 2 juta lot beatnya di harga 197 sorry 196 eh sorry 296 296 2 tik 294 292 292 itu ada sekitar sekitaran ya 500 ribuan lot itu tinggi saya pasangnya di 290 karena masih ada benteng di atasnya gitu palingan itu sekedar ya pemanis aja sih bagi saya tapi setidaknya saya gak lepas dari 3 dari 5 atau 4 di bawah itu saya gak pernah sih kalau yang kayak gitu kecuali kondisinya kondisi-kondisi tertentu ya kita itu ngejar saham ya jalannya lambat contohnya kayak ada CP kemarin itu gak sampai arah arahnya pun nyentuh dikit terus tak sampai enggak saya lupa nyentuh dikit terus turun lagi dia gak nyampe mantengin arah enggak nah itu saya langsung ketika ketemu dia naik dikit saya naikin smart order dia naik lagi saya naikin lagi smart ordernya sampai dia mantul turun kejual yaudah itu bukan rejeki gitu sih Bu Rizka ya siap Pak thank you yoi ada lagi mungkin teman-teman sebelum kita mengakhiri udah gak gak kerasa kan udah mau 2 jam aja bagusnya sih tanya-jawab sih kalau kayak gini oke siapa ini yang bertanya sorry gak kelihatan nama saya ya silahkan Pak Gitra untuk di web IPO kan ada namanya prospektus itu prospektus itu kalau seandainya suatu meeting itu melakukan pengunduran ya gitu itu informasi yang paling update dimana diinformasikan apakah di prospektusnya atau ada tempat lain gitu loh diinformasikan yang paling update itu dan itu yang prospektus tadi itu oke jadi gini Pak Zai saya bantu jawab kalau misalkan terjadi pengunduran tadi kita itu paling update bisa lihat dimana nah masalahnya gini ini jadi masalah sih sebenarnya kita dari pihak sekuritas tidak pernah dikasih tahu tidak pernah dikasih tahu misalkan dia ngundur nih undur contohnya kayak saham SMKM nah ini kan undur statusnya kita tuh gak pernah dikasih tahu sampai kapan sih batas pengundurannya gitu contohnya dulu ADCP Bapak Ibu ADCP mungkin kalian ngikutin ya sedikit geleng-geleng kepala ya karena itu dari November kalau gak salah November udah masuk tahap book building sampai dengan Desember sampai dengan Januari masih book building terundur 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 eh listingnya baru atau offeringnya baru di Februari 2022 cukup lama sekali sangat lama sekali dan selama 3 bulan kurang lebih 3 bulan itu kita gak pernah dikasih tahu kita dari sekuritas gak pernah dikasih tahu dan saya nanya ke SEI pun ke SEI pun gak punya gak tahu juga kapan ini karena ini bolanya di tangan OJK ini efektifnya gimana bergantung dari persyaratan tadi sudah lengkap atau belum gitu ya kalaupun gak lengkap-lengkap ya gak bakalan listing-listing gak bakalan offering-offering di barang gitu gitu Bapak Ibu dan mungkin kemungkinan dibatalkan masih bisa ya kemungkinan untuk dibatalkan IPO-nya masih bisa gitu Pak Zai seperti itu dan kalau misalkan pengen tahunya palingan kita tes-tes kayak gini sih cek misalkan untuk pemesanan kemudian coba beli pas di offering kalau misalkan kayak gini kita coba pesan kalau misalkan hasilnya kayak ops mohon maaf masa book building telah berakhir Anda dapat mengajukan minat untuk proje berikutnya gitu kan ya berarti kita masih dalam transisi tinggal tunggu itu aja sih palingan Pak Zai dan ini kita gak tahu gak jamin juga tanggal 2 ya karena memang di prospektusnya untuk SMKM kita buka langsung aja itu di tanggal 2 kalau diinformasikan cuman karena ini kan statusnya perkiraan perkiraan itu bisa berubah bisa saja tanggal 2 ataupun diundur nah ini contoh prospektus perusahaannya seperti ini nah Bapak Ibu tinggal baca nih tinggal baca tapi jangan dibaca semua tinggal cari yang tadi yang penting-penting aja contoh kita langsung praktek aja disini tanggal tadi yang Pak Zai tanyakan tanggal penawaran umum sudah berakhir berakhir berakhirnya kapan sorry berakhirnya 2 Maret kan 2 Maret besok kemudian perkiraan masa penawaran umum sorry masa penawaran awalnya sudah berakhir gimana ini layarnya masih gelap apa di saya aja oh sorry yang lain di saya udah share sama ya mungkin masih loading kali oke siap jadi sembari menunggu di PT Sumber Mas Konstruksi ini masa penawaran awalnya itu tanggal 4 sampai tanggal 10 Februari sedangkan tanggal 10 Februari kan udah lewat ya harusnya udah masuk ke tanggal efektif efektif untuk pendaftaran nah disini masa untuk penawaran umum atau offeringnya yang harganya telah ditetapkan itu tanggal harusnya ya tanggal 24 sampai tanggal 2 tanggal 24 Februari sampai tanggal 2 berarti besok dong harusnya terakhir nah bener kata Pak Zai harusnya besok dong terakhir cuman karena kondisinya ini diundur nih Pak Zai otomatis kalau misalkan besok itu jadi hari pertama berarti dia akan dapet sekitaran ya ini sekitaran ya perkiraan 2 sampai 8 kalau besok nih Pak Zai tapi kalau diundurnya seminggu lagi nah itu kita tinggal tambahin aja kita gak tau nih tapi menurut kalau menurut saya sih ya mereka akan menyamakan listingnya dengan semacam STAA dan satu lagi ini nano ya kayaknya mereka akan samakan listingnya sih kayaknya tapi kita gak tau dibalik ini apa yang terjadi ada kekurangan berkas atau gimana dan lain sebagainya kira-kira udah keliatan Pak Zai belum belum Pak masih hitam belum juga ya belum juga ya dari Ibu Rizka juga belum ya diulang sharenya Pak oke saya ulang lagi atau mungkin saya coba bantu Pak saya bantu saya yang share boleh SMKM kan ya boleh boleh oke ini udah keluar belum nah ini udah udah ya diperbesar aja Ibu diambil yang bagian kanannya aja oh oke sebentar gimana caranya supaya yang ininya kontrol tambah sih biasanya kontrol tambah keliatan gak nah digeser aja ke kanan yang untuk tanggal sih kita lebih utamakan oh untuk tanggalnya oke oke ini ya ya itu tanggalnya kalau udah keliatan kira-kira nah ini tanggalnya kan ada pengunduran nih hal seperti ini sering terjadi karena kita itu harus tunggu dulu masa efektif dari OJK ya kalau OJK udah karena gini Bapak Ibu pengawasan itu di OJK kenapa sih OJK makanya nahan-nahan segala ini segala macam gini ini berkaitan dengan legalitas juga Bapak Ibu kalau misalkan suatu instrumen investasi itu tidak ada tidak ada pengawasannya ya siap-siap aja Bapak Ibu akan ngalamin suatu masa ya mungkin kekecewaan ataupun merasa ditipu ataupun dirugikan itu pasti ada dan itu sering terjadi salah satunya kemarin itu di binary option ya binary option itu karena tidak ada pengawasan dari kita ya OJK tidak bisa disalahkan toh aplikasinya juga udah dilarang kok sejak awal gitu kan dan gak ada izin juga jadi gak bisa disalahkan nah balik ke sini lagi ini untuk yang tanggal kemudian nantinya kalau ingin cari di bagian kayak pertanyaan tadi di bagian mana sih full commitment-nya Bu Rizka mohon dibantu scroll ke bawah yang menu selanjutnya sih bukan yang menu selanjutnya ada gak disini nah itu di halaman 2-nya itu ada tuh Ibu di halaman 2 di atas sorry di atas tadi di atas nah ya disitu di klausul penjamin pelaksana emisi efek penunjang penawaran umum punya afiliasi perorangan sebelumnya dimaksud pasar modal sehubungan dengan ini belum oh di scroll lagi di scroll lagi sorry di RDK-nya ada gak di RDK jadi prospektus itu gini Bapak Ibu isinya sama apapun bentuk prospektusnya isinya pasti sama cuman desainnya berbeda-beda yang bikin saya bingung itu terkadang underwriter dulu atau terkadang ini dulu kita bingungnya cari itu tapi yang pasti mereka udah mewakili semua itu contohnya sekarang kita mau cari ini apakah ini full commitment atau enggak kita cek ke bawah yang pastinya itu pencariannya itu gak sampai ke bawah-bawah banget palingan ya di halaman 20 awal gitu ini ada penjamin emisi enggak kita coba terus biasanya di penjamin emisi sih Ibu oke informasi tentang saham yang ditawarkan belum ya masih ke bawah ya belum nah disini ada enggak sorry di CDRDK disini gak ada dia pasti ada ini laporan aset lancarnya ya iya ini laporan aset lancar kemudian jadi gini Bapak Ibu gak perlu scroll sampai ratusan ke bawah halang ini kan 186 hampir 200 ya kalau pengen belajar sih gak apa-apa baca tapi kalau untuk tiap hari kayak gitu itu gak usah kita cukup scrollnya sampai di bagian-bagian tertentu aja itu biasanya yang informasi-informasinya di awal nah itu ada seperti nanti di PPT tadi tinggal cek yang itu aja seiring berjalannya waktu mungkin nanti bisa dengan gampang Bapak Ibu mencarinya saya kebingungan itu mencari posisinya tapi yang saya cari itu tahu gitu jadi kayak ini posisinya dimana sih sekarang gitu kan kayak full commitment-nya yang mana ya gitu biasanya ditaruhnya itu di bagian atas sekuritas sekuritas penjamin emisi oke ini masih laporan ini udah ke bawah sih Ibu biasanya di atas oh mungkin di atas ya oke saya coba iya biasanya di atas coba kita cek dulu ini satu persatu ya ini gak ada disini perspektus otomatis jasa keuangan salam-salam tidak ada lanjut ke bawah di bawah RTK ada oh tuh di bawah RDK bener di bawah RDK sekuritas yang tadi yang atas yang paling awal di klik aja Bu yang awal nomor 1 halaman 1 oh oke halaman 1 logo RDK-nya sebelah kanan tadi yang logo RDK yang sebelah kanan logo scroll ke bawah scroll ke bawah nah itu ada kalimat di bawah yang di box penjamin pelaksana emisi efek menjamin dengan kesanggupan penuh dalam kurung full commitment terhadap penawaran umum saham perdana perseruan nah itu nah ini ini biasanya kadang di atas kadang di bawah kadang kayak gitu nah intinya gini perspektus itu diberikan desainnya bebas tapi tidak mengurangi isi dari perspektusnya jangan sampai gak ada laporan keuangan gak ada nilai nominal gitu atau gak ada kalimat ini terkait penjatahan yang gak ada itu gak mungkin pasti ada gitu sih Bapak Ibu yuk bagi yang ingin nanya silahkan oke berarti SMKM ini full commitment ya Pak ya iya ini udah termasuk syarat yang pertama oke salah satu syarat udah memenuhi salah satu syarat kemudian kita cek berapa prosentasenya ya boleh silahkan prosentase saham ini beredar di masyarakat nah Bu Rizka silahkan cari itu tantangannya sih buat nyari kita tahu kita mau nyari apa tapi kita lagi bingung nih di halaman berapa nih barang gitu oke jadi tinggal cek itu kemudian cek untuk laporan keuangannya tadi gimana nah mumpung lagi libur nih daripada kemana-mana gitu ya lagi nggak bisa kemana-mana juga kalau kita di Jakarta sih juga susah tinggal baca-baca ini aja Bapak Ibu baca satu persatu oh ini fungsinya ini ya ini maksudnya ini ya gitu ini daftarnya kemudian tinggal cek ke bawah di kolom biasanya nggak ada itu cuma definisi terkait pengertian istilah terus pemegang saham ya pemegang saham itu istilah itu cuma istilah Ibu kayak pengertian definisi ini apa definisi ini apa terus itu aturan-aturan POJK masih jauh ya kalau yang ini nah informasi tentang penawaran terus ke bawah biasa ditabelkan kalau yang seperti ini disini ada nggak ini sebesar 19, ini ya nah bener itu biasanya ada ditabelkan juga berarti 19,95% ya kalau dalam kategori saya sih masih masuk ya karena di bawah 20% itu setidaknya maksimal di 20%-an lah gitu harapan saya sih kalau bisa book building ini yang SMKM ini menurut analisa saya pribadi disclaimer on aja ya kalau bisa dia offering-nya di angka 150 rupiah per lembar saham karena apa? karena nilai nominalnya 100 nilai nominalnya 100 offering di 150 otomatis si pemegang saham sebelum IPO itu udah untung 50% mereka nggak akan mau untungnya cuma 50% itu biasanya ya kayak ADMR deh ADMR itu pemegang saham sebelumnya itu 100% di harga 100 nilai nominalnya IPO-nya atau listing-nya cuma 100 pastinya mereka nggak akan mau untungnya cuma 100 mereka akan pengen untung lebih dengan cara ya mungkin kemungkinan ya maintenance harga atau lain sebagainya itu yang pertama yang kedua kenapa saya suka dengan saham-saham yang listing di bawah 200 sebenarnya karena kalau arah dia sempat bisa mencapai 35% sedangkan kalau di atas 200 itu arhnya cuma 25% maksimalnya gitu arhnya 25 eh 35 sorry 35 kalau yang untuk di bawah 200 nah nantinya kalau udah ketahuan yang ini nilai nominal udah kelihatan tinggal cek lagi tuh laporan keuangannya gimana gitu arus kasnya gimana tapi kalau menurut saya laporan keuangan itu penting tapi nggak terlalu penting nggak terlalu jadi yang utama lah kalau disini karena kita bicara prospek ke depannya buat apa itu sih yang lebih yang lebih intinya pastinya Bapak Ibu akan harus cari nantinya dana ini mau digunain untuk apa nih bayar hutang nggak atau ekspansi nah ini ada disini nantinya silahkan scroll ke bawah aja pilih-pilih pasti ketahuan oke sih gitu sih Bu Rizka kira-kira dari Bapak Ibu ada pertanyaan lagi diskusi aja nggak apa-apa ya gimana teman-teman yang lain sudah oh ini ada pertanyaan lagi nih Bu Rizka sorry gimana kita bisa tahu berapa nilai saham investor awal oh oke gimana kita bisa tahu bisa bisa Bu ini Ibu atau Bapak ya Dasep Pak Dasep ya Pak Dasep Pak Dasep ada semuanya Pak Dasep yang dicari itu ada di prospektus kita tinggal scroll ini ya 250 juta ini bukan 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 ya oh sorry tunggu oh ini dengan penawaran saham sebanyak 200 ini yang ditawarkan Bu Rizka dia itu ada dalam bentuk tabel bentuknya tabel sorry yang di atas tadi bukan ya ada jumlah saham yang ini yang tabel ada dalam bentuk tabel nah disitu akan disebutkan nah ini disitu akan disebutkan ya yang ini sebelum listing sebelum dia menjadi saham publik perusahaan publik itu pemegang sahamnya berapa sih nah ini contohnya untuk SMKM ini PT Vinanoly Jordania itu 70% pemegang saham sedangkan untuk PT Umati Global Finance 14,9% PT Zaren Capital itu sekitar 9,97% Intan Magdalena itu sekitar 4,9% jadinya itu totalnya 100% nantinya setelah IPO si pemegang saham ini akan terdilusi maksudnya akan berkurang nih karena sahamnya itu dilempar ke market kan disebar ke market kan jadinya gimana ada di bawah ini performa struktur pemodalan dan kepemilikan saham pasca IPO kenapa kurangnya gara-gara siapa gara-gara masyarakat ini ini objeknya di masyarakat yang awalnya PT Vina itu 70% yang paling atas itu kan 70% nih awalnya jadi pemegang saham sekarang setelah IPO 56,11% nah itu berlaku ke bawah karena masyarakat mengambil ahli sahamnya gitu itu Pak Dasep nah palingan yang jadi tantangan Pak Dasep buat nyari-nyarinya Pak Dasep saya pun juga bingung nyari-nyarinya harus scroll ke bawah dulu naik lagi ke atas kayak gitu karena aturan baku untuk ini belum ada mungkin bisa diusulkan kayak halaman pertama harus ini halaman kedua harus ini kayak gitu kan harusnya gitu ya sudah ada template-nya ya jadi pusing ya ini kita masih pusing tapi intinya gak akan hilang kok misalkan kayak harus ada ini pasti ada tinggal kita cari aja pada Dasep kira-kira ada pertanyaan lagi tambahan makasih Pak infonya Pak sama-sama pada Dasep mungkin ada lagi nih Pak pengalaman-pengalaman sih pernah ikutan yang IPO oke jadi kadang laki kadang kadang kena kena banting jadi kan kalau IPO kan berbeda dengan saham yang sudah listing kita bisa evaluasi bisa apalah gitu ya kita bisa spek bayat atau apa gitu kan kalau IPO ini kan launching awal lah gitu kan jadi kita hanya tahu dari data tersebut penawaran pertama dari harga penawaran dari harga penawaran yang biasa ditawarkan kan harganya harga nominal sampai harga tertinggi kan jadi bagi yang saya investor gitu atau yang mau ikut IPO kan keinginan untuk kita masuk pasti kita pasang di harga tinggi penawarannya gitu kan padahal waktu berjalan itu kan kadang kita gak tahu nanti finalinya di harga berapa harga wajar di posting nah biasanya kerugian yang bagi saya itu gini pertama ketika saya ngorder di harga tinggi itu saya didebet oleh broker kita di harga tinggi karena kita kan pesennya harga tinggi karena kita mau dapat nih ceritanya targetnya pokoknya dapat gitu kan nah itu kan ada apa ya ada selisih nominal nanti duitnya itu berapa dengan harga yang akan dirilis nanti itu satu kerugian biasa saya ikut IPO itu kedua ketika kedua ini gini pengalaman-pengalaman itu dari adakah karakter sekuritas gitu terkandang underwriter-nya itu dia bisa menggoreng kasarnya gitu lah bisa menggoreng kadang dia hanya apa ya istilahnya itu penjaminnya itu hanya untuk IPO itu gak gitu Pak saya pengalaman di ini Pak saya salah salah perhitungan karena menurut saya bagus perusahaannya yang waktu dulu punyanya Tommy Soeharto itu apa namanya perusahaan yang untuk LNG itu Pak tahun berapa Pak? yang kemarin kemarin lupa saya nama perusahaannya apa ya yang untuk perusahaan logistik gas itu GPSO GPSO ya kalau gak salah GPSO gak iya ya saya lupa lagi nama kodenya itu jadi ya menurut spektusnya itu kan bagus tuh terus kedua saya ikutin ininya juga presentasi dari onernya juga kan itu bagus gitu kan karena ada sentimen jelek dan ada writernya juga jelek gitu kan jadinya harganya dibanting habis gitu kan nah itu kan agak susah bagi investor itu untuk saham-saham IPO pertanyaannya bagaimana kita bisa mengambil atau ber-impes kepada saham IPO ini yang sehat yang kira-kira bisa memberikan cuan karena kita gak tahu di belakang layarnya itu seperti apa kita gak tahu menarik siap mohon maaf dengan Bapak Siapa tadi saya lupa dengan Pak Dasep Pak Dasep Pak Dasep pertanyaannya menarik saya jawab dulu yang pertama tadi Pak Dasep ini bagaimana terkait dengan kita sudah ditarik dananya atau terjadi selisih gini Pak Dasep jika misalkan Pak Dasep melakukan pemesanan di bookbuilding sekalipun penarikan dananya tetap di akhir penjatahan Pak Dasep jadi gini orang yang mesen di offering orang yang mesen di bookbuilding penarikan dananya tetap di satu waktu yang sama di masa penjatahan nah kalau Pak Dasep mesennya ketinggian itu di akhir masa penjatahan Pak Dasep diminta konfirmasi misalkan Pak Dasep mesennya itu di 400 tau-tau harga IPO-nya cuma 300 yang disepakati nah otomatis Pak Dasep di akhir masa penjatahan di penjatahan Pak Dasep diminta konfirmasi untuk ceklis setuju enggak dengan harga 300 tadi karena Pak Dasep kan awalnya 400 ketika Pak Dasep setuju klik oke pas Pak Dasep klik tadi yang akan didebit itu sesuai dengan harga kesepakatan akhir Pak Dasep jadi bukan yang 400 di awal Pak Dasep tadi yang didebit itu yang 300 tadi nah tinggal dikalikan lagi dana di RDN gimana oke selesailah persoalan pertama lanjut permasalahan kedua ketika terjadi pendebitan tadi tau-tau saham yang didapatkan tidak sebanyak yang kita pesen otomatis ada dong dana kita yang masih tinggal di EIPO-nya di sekuritasnya maksudnya nah dana yang tinggal tadi itu akan dikembalikan secara utuh tanpa dipotong sedikitpun Pak Dasep kapan dikembalikannya keesokan harinya kalau tidak hari libur ya kalau hari libur berarti hari pertama di waktu hari kerjanya gitu Pak Dasep jadi kalau disini tidak ada kerugian sih sejauh ini kalau menurut saya kalau yang untuk EIPO-nya pemesanannya lagi azan saya boleh pending dulu benar Ibu Ibu Rizka sebelum saya jawab boleh ya kita menjelang azan aja kalau udah itu ntar lanjut lagi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Halo Pak Dasep tadi lagi azan kita lanjut lagi nah suara saya jelas kira-kira Bu Rizka iya jelas Pak oke baik kita lanjut lagi ya Bapak Ibu nah jadi yang pertama tadi udah kejawab pada Sep pastinya kalau dalam segi penarikan dana itu si investor tidak akan dirugikan karena meskipun ditariknya banyak sebanyak yang di awal awal pemesanan tapi pasti akan di refund lagi hanya saja disini memang memakan waktu pada Sep mungkin ya yang terkendala itu sih kita gak bisa trading ya pada hari itu ya ya terkendala di trading aja tapi kalau untuk rugi pas penarikan IPO sih enggak terus pada Sep menanyakan tentang ada gak sih strategi atau karakteristiknya untuk saham IPO ini di harga berapa kemudian ada gak sih informasi terkait sekuritas yang akan ngehandlenya komitmennya gimana nah tadi saya sempat singgung tuh hal yang ada di balik layar maksudnya ya yang gak dipublish di prospektus kalau pada Sep nanya pastinya ada cuman kalau misalkan sekuritas itu yang mana sejauh ini sih saya sih gak terlalu memperhatikan itu ya palingan nantinya kita bisa menanyakan dengan pihak-pihak atau teman-teman yang ada di sekuritas juga ini gimana ke depannya atau apakah ada dijaga atau enggak segala macamnya gitu dan hal-hal seperti itu biasanya sama orang sekuritas sih nanyanya pada Sep biasanya kalau saya ke nasabah kalau nasabah yang nanya saya akan jelaskan informasikan seperti ini cuman kalau ada yang gak bertanya sih saya juga gak terlalu sounding banyak kalau untuk yang insider ya karena insider itu berisiko sih tidak cuman kan terkadang ada dari pihak regulasi yang pengen ngetes kita gitu kasian juga kan kalau yang niatnya baik sih baik tapi ada yang niatnya jahat kan kita kasian juga bagi perusahaan dan sekuritas yang bersangkutan gitu gitu sih pada set tapi kalau terkait dengan komitmen pastinya ada sekuritas-sekuritas tertentu pastinya ada komitmen dengan perusahaannya nih saham mau dikemanain apalagi kalau saham-saham yang punya niatan niatan jangka panjang misalkan setelah di IPO tahun kedua dia bakal nge-reksu setelah reksu dia bakal terbitkan waran tahun ketiga setelah itu dia bakal terbitkan private placement ataupun direpoin di saham nah itu ada juga tuh perusahaan-perusahaan jadi dia pengen harga saham itu naik dulu harganya naik dulu baru terbitkan reksu atau nantinya ketika udah reksu dia stock bleach lagi ataupun lain sebagainya itu berbagai macam strategi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut karena gak mungkin harga itu di maintenance tapi gak ada tujuan yang jelas itu gak mungkin pada set gitu gitu sih kalau untuk informasi-informasinya mungkin nanti saya bisa share-share juga tapi gak saya share di seminar sih kemungkinan karena kalau seminar kan sifatnya publik ya takutnya ada yang gak senang dengan kita yang mungkin terkait insider lah gitu kan nah itu mungkin gak saya share ke publik palingan kita personal aja pada set nanti bisa tanya-tanya aja nanti saya share ke sini saya boleh ijin share kontak saya Bu Riska iya boleh silahkan bapak ibu yang pengen nanya seputar saham IPO penembusan reks karena kita langsung praktek sih biasanya untuk lebih mengertinya iya silahkan pak oke atau kalau mau nanya di grup juga boleh di tag ya pak ya boleh boleh saya juga tergabung di grup TSJN oh pak gitirannya keluar lagi ini koneksinya lagi terganggu lagi oke gak kerasa ya udah 2 jam lebih ini kita jam 1 2 sekarang udah jam jam 15 20 oke kita tunggu pak gitra untuk sesi penutupan sama sesi rangkuman ya jadi kita akan merangkum apa aja sih yang sudah kita bahas hari ini termasuk mungkin tadi banyak yang ketinggalan ya terutama pak dasep mungkin ketinggalan nih tips-tips apa aja sih yang harus diperhatikan di prospektus supaya supaya kita punya jalan ninja-nya oke sebentar ya kita tunggu pak gitra-nya dulu oke bu maaf tadi saya kepental lagi iya gak apa-apa pak silahkan oke mungkin itu sih kalau yang dari saya bu kalau ada masih mau bertanya juga gak apa-apa saya ladenin terus tergantung dari bapak ibunya sih sampai jam berapanya gitu kalau menurut saya sih udah cukup banyak sih mungkin akan kita rangkum lagi kan tadi ada beberapa kayak pak dasep kan terlambat dateng tuh jadi kayak tips yang awal itu pak yang di powerpoint tadi tentang apa saya coba stop screening dulu mungkin bisa balik ke powerpointnya pak pak gitra jadi kayak yang pertama kita ngeliat aset lancar ya kita melihat dibagi itu bu all hostnya oh all hostnya iya oke sebentar oke sudah bisa dicoba pak masih belum bisa ya sudah kelihatan kira-kira bu masih loading sih masih hitam oke masih hitam oke siap oke ibu mau review dulu dari sini ya aset lancar ya apa tadi yang salah strategi ya ya strategi kita ngeliat dari financial report ya kita lihat aset lancarnya labat tahun berjalan kemudian prosentase berapa saham beredarnya ya tadi di bawah 20% ya pak ya iya di bawah 20% sebaiknya oke strateginya oh iya oke lanjut pak oke kita langsung kita mungkin masuk ke sesi resume ya resume ini yang poin yang paling penting kan yang bisa teman-teman catat supaya begitu kita menganalisa ipo tuh kita langsung ke jalan ninja nya gitu ke poin-poin penting ini gitu silahkan pak oke untuk resume nya palingan ini nantinya pastikan nih bapak ibu tau dulu public search nya itu minimal maaf maksimal itu 20% karena kalau lebih dari 20% otomatis saham pengendalinya gak ada bapak ibu contohnya itu di HKMU bapak ibu bisa share sendiri saham pengendalinya gak ada dan itu surprise bagi masyarakat yang udah masuk ke sana hati-hati dengan saham yang masyarakatnya lebih banyak daripada pengendalinya dan kebetulan ini di bawah 20% berarti oke masuk ke kita ini adanya dimana di prospektus tinggal cari aja di halaman berapanya nanti itu PR bagi bapak ibu untuk belajar mumpung masih libur hari ini nah selanjutnya ini contoh masyarakatnya saham yang beredar di masyarakat kemudian disini ada lagi terkait dengan alokasi fond nya pastikan nantinya dana itu akan digunakan untuk ekspansi bukan untuk bayar hutang atau kewajiban liatnya dimana liatnya ada disini nah di prospektus lagi nanti tinggal dicari itu di halaman-halaman atas palingan di 30 ke atas 1 sampai 30 sih gak sampai ke bawah-bawah banget gak sampai ratusan banget karena ratusan ke bawah itu hanya perinciannya aja nih pastikan dana itu digunakan untuk ekspansi bukan untuk bayar hutang kalaupun untuk bayar hutang itu gak terlalu banyak jangan sampai melebihi dari ekspansinya misalkan 60% untuk bayar hutang 40% untuk ekspansi itu udah gak work it lagi selanjutnya Bapak Ibu harus ngertiin dulu financial report nya nah cek di bagian total aset lancarnya ada peningkatan gak dari tahun sebelumnya 2018 2019 2020 2021 nah kebetulan untuk emiten ini ada peningkatan nah meskipun di 2020 ada penurunan dikit tapi secara keseluruhan oke kemudian cek lagi nih laporan laba ruginya laba ruginya itu aset berjalannya sorry maaf laba tahun berjalannya itu gimana ada peningkatan juga gak nah kalau disini kan kalau kita lihat ada peningkatan ya apalagi dari tahun 2020 mungkin ada penurunan dikit tapi 2020 2021 itu udah oke banget gitu nah udah oke banget pastinya untuk kedepannya masih oke nah kemudian untuk underwriternya itu pastikan dia full commitment ini bukan underwriternya yang menyarankan harus CMB Niaga ya Bapak Ibu CMB Niaga atau DBS ini gak ada ini sebenarnya hanya untuk hanya kebetulan saham ini underwriternya CMB Niaga aja sama DBS yang paling penting itu pastikan yang menjamin emisinya itu full commitment karena nantinya dia akan menanggung kalau barang ini gak habis nah itu dia yang akan bertanggung jawab untuk membeli sisa barang yang ada gitu nah selanjutnya ini yang paling penting pastikan dana Bapak Ibu itu udah tip plus nol Bapak Ibu udah ngatur strategi nih segala macemnya udah bener eh tau-tau dananya tidak tip plus nol sahamnya udah kepesan tapi gak ketarik kenjataan kita gak dapet pas hari listingnya dia arah yaudah kita hanya bisa menikmati jadi penonton lah gitu gitu sih Bu Rizka untuk kesimpulannya ya oke makasih Pak oh ya kalau ini kalau misalkan kita juga bisa ya ngeliat misalkan oh dulu saham ini di underwriter oleh broker ini dulu sukses nah itu bisa jadi acuan juga gak sih Pak oke itu hanya sebagai ya sebagai tambahan informasi aja tetap yang paling penting itu kita juga ngeliat prospek perusahaannya ya kalau itu acuan sih kalau menurut saya sih mungkin tak lebih ketambahan informasi ya Bu lebih ketambahan informasi ya sedikit menambah kepercayaan diri aja mungkin misalkan ada hal yang kurang nih misalkan laporan keuangannya sedikit kurang bagus sedikit kurang bagus ya bukan berarti gak bagus tapi karena dipegang oleh oleh sekuritas ini dan dia punya trade record sendiri yaudah berarti oke gitu karena kalau menurut saya laporan keuangan itu masa lalu ya sifatnya masa lalu sedangkan penggunaan dana untuk IPO itu lebih ke masa depan nah saya lebih suka nih lebih ke masa depannya gimana ini perusahaan berubah gak ya tidak sedikit juga perusahaan yang jelek awalnya setelah IPO berubah bahkan ada juga perusahaan yang bagus awalnya setelah IPO malah jelek ada juga seperti itu gitu nah kalau untuk SMKM itu tadi saya ngecek untuk aset lancarnya untuk kasnya itu malah di tahun 2021 itu kan menurun Pak tapi lebih banyak di uangmu Kak nah itu sebenarnya juga kurang sehat kan ya ya gini kalau itu kan ya balik yang tadi Bapak Ibu Bu Rizka itu kan lebih ke masa lalu memang penting sangat penting malahan apalagi untuk fundamental nah cuman disini sesuai nah kebetulan nih saya pajang disini jangan cintai sahamnya kita gak bakalan saya menyarankan kepada Bapak Ibu semua jangan tahan sahamnya lama-lama deh jangan tahan sahamnya lama-lama dulu kalau pengen hold saham lama-lama mending ke yang fundamentalnya udah keuji teknikalnya udah tahu contohnya kayak LQ45 contohnya kayak saham-saham perbankan kayak BBRI BBNI itu masih penting daripada kita gambling di saham-saham IPO yang meskipun bagus tapi kita gak tahu nih kedepannya seperti apa gitu sih tapi kalau yang terkait dengan laporan tadi sebenarnya itu awalnya sih saya gak terlalu pengen menjurus ke situ sih awalnya Bu Rizka lebih kepada tambahan aja ini sebagai penunjang data penunjang perusahaannya sebelumnya gimana tapi kalau misalkan dana IPO itu untuk hutang itu wajib itu wajib diwanti-wanti wajib jangan sampai salah beli dan kalaupun beli di alokasikannya jangan full misalkan dari 10 juta ya mungkin 2 juta aja untuk yang ini atau 3 juta aja untuk yang ini gitu iseng-iseng aja gitu siap Pak siap guriskan ya oke gimana nih teman-teman banyak banget ya informasi yang kita dapatkan sore ini banyak menambah wawasan juga terima kasih banyak nih Pak Gitra atas waktunya sama-sama edukasinya gimana teman-teman yang lain kita cukupkan aja ya udah 2,5 jam dan barusan juga kita udah nge-review mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti bisa tanya lanjut di grup ya boleh siap Ibu oke oke sih dari saya mungkin mungkin itu iya sama-sama Pak Sandy Arianto saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua saya kembalikan lagi kepada Bu Rizka silahkan Bu Rizka iya oke makasih atas waktunya bagi teman-teman yang sudah join sore ini dan juga terima kasih yang utama buat Pak Gitra sudah memberikan edukasi memberikan meluangkan waktunya semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua nanti di bulan Maret semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita praktekan ya nah mumpung lagi weekend nih daripada keluar ya Pak Gitra lebih baik kita membuka prospektus ini sedikit disclaimer on ya ini di luar gak ada jaminan cuman kebetulan kan yang Maret itu IPO CPO ya ini saya gak menyarankan beli ya cuman karena pergerakan CPO sekarang lagi lumayan kan lumayan jorjoran ya mungkin gak ada salahnya untuk melirik tapi ini gak ada jaminan tidak memaksakan beli hanya sekedar mengkaitkan dengan kondisi saat ini kondisi yang terjadi saat ini seperti invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan saham-saham pertambangan dan CPO itu naik drastis tajam gitu kan ya mungkin mungkin bisa jadi bahan juga gitu intinya kita bicara masa depannya gimana nih perusahaan gitu gitu sih ya betul ya setuju sih Pak karena kita kan membeli perusahaan emang lebih ya sebaiknya kita ngeliat prospek ke depannya kan laporan itu hanya sebagai masa lalu ya sebagai ini aja sih pendukung ya pendukung pendukung historinya aja oke oke siap kalau gitu zoom sore ini kita tutup nanti video rekamannya akan saya upload mungkin di youtube supaya gak terlalu menghabiskan banyak kuota teman-teman tapi mungkin perlu waktu aja sih karena durasinya cukup panjang ini mungkin saya akan pecah jadi 2 atau 3 part supaya gak terlalu lama juga uploadnya oke terima kasih semuanya oke sip saya izin live ya Bu iya oke makasih banyak Pak Jika sampai jumpa di kesempatan yang lain mungkin nanti akan gue bahas materi yang lain siap siap dengan senang hati iya oke terima kasih semuanya sehat selalu oke teman-teman bagi yang ingin meninggalkan zoom silakan boleh teman-teman keluar dari room ini sampai jumpa lagi di online class berikutnya ya kalau ada topik yang ingin teman-teman request nanti tag aja saya di grup telegram oke selamat istirahat semuanya makasih ya sampai jumpa lagi terima kasih Mbak Riska ya sama-sama Pak terima kasih selamat menikmati